Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu fenomena gaib yang sampai sekarang itu bikin gue bertanya-tanya Mungkin bukan cuma gue aja, kawan-kawan juga mungkin pernah bertanya-tanya Tentang fenomena ini Fenomena ini adalah fenomena kesambet Ya istilah kesambet itu udah ga asing lagi di negara kita ya Dan kemarin gue sempet nyari-nyarikan definisi kesambet itu apa gitu Tapi itu tadi disana ga ada jawaban yang menurut gue puas Karena itu balik lagi ke masing-masing Setiap pengalaman itu beda Nah kali ini gue akan cerita tentang pengalaman gue pernah dinyatakan kesambet Itu pas gue masih kecil Tapi sebelum kesana, sebelum kecerita Seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan ke kita Dan juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Apak Horror ini Tanpa kalian, channel ini tuh bukan apa-apa ya Jadi gue ucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian Nah gue pernah ngalamin yang namanya kesambet itu ya Dulu kesambet itu di kampung gue itu sering banget Jadi banyak terutama anak kecil Itu sering banget dinyatakan kesambet gitu Wah ini anak kesambet nih gitu Sebenernya mungkin secara medis itu ada jawabannya gitu Apa sih sebenernya yang terjadi gitu kan Soalnya gejala-gejala medisnya kan juga ada kan Orang yang kesambet itu kan biasanya demam Terus dia mengigau gitu Terus ya kadang sampai pingsan kayak gitulah Itu tuh medis banget sebenernya Tapi itu tadi dalam cerita ini Gue mau coba jabarin menurut mistis dan menurut medis juga gitu Karena pas itu, pas gue kesambet itu tuh Itu tadi orang tua tuh melakukan dua pendekatan ya Jadi ada dua pengobatan Yang satu pengobatan secara medis Dan yang satunya itu pengobatan secara mistis Nah ceritanya suatu hari Yang namanya anak kampung gitu ya Kita biasa main itu di kebun gitu kan Dan ya seperti yang kawan-kawan tau Itu yang namanya kebun kan Biasanya angker kayak gitu Banyak penghundinya segala macem gitu Atau apalagi kebun dulu gitu kan Jarang dilewatin orang lah Paling kalaupun ada yang kesitu juga paling anak-anak gitu Nah suatu hari tuh gue lagi main lah Ramean gitu sama anak-anak Terus pas siang itu Gue tuh kebelet kencing Dan karena iseng Gue akhirnya kencing di Satu sumur ya Disitu tuh kebetulan ada sumur Miliknya tetangga lah Itu sumur di belakang rumah Dan sumur itu tuh Nggak ada pagernya Jadi bener-bener Tanah dilobangin doang gitu Dan itu tuh sumur yang Sumur dulu ya yang besar ya Yang diameternya tuh mungkin Sekitar Dua meter lebih lah Bukan sumur-sumur belakangan Kalau yang belakangan kan agak kecilan Nah ini tuh yang versi lamanya Itu tuh sumur kayak tanah Bener digali doang Dan di sisi-sisinya tuh Nggak dikasih ini Nggak dikasih semen Atau batu bata gitu Jadi bener-bener tanah gitu lah Nah Gue kencing disitu Dan memang di sumur itu tuh Terkenalnya angker Tapi itu tadi Karena gue masih kecil Dan jiwa iseng gue tuh Masih gede Itu tadi gue beraniin Udahlah kencing aja disitu gitu Nah gue kencing di dalam sumur gitu Itu kan sebenernya yaudah Hal yang nggak baik ya Dan ini jangan ditiru lah Udah abis kencing itu udah Gue pulang gitu Karena waktu itu Sebebas apapun gue main Pokoknya kalau udah Masuk Waktu beduk Atau Waktu siang hari ya Tengah hari pas Azan zuhur itu Itu gue harus pulang Akhirnya gue pulang Dan sampai rumah Tiba-tiba Badan gue anget Gue ngerasa badan gue nggak enak gitu Badan gue berat banget Dan Akhirnya gue pingsan Nah disini nanti gue ceritain Ada dua versi ya Jadi Versi Orang-orang di sekitar gue Apa Orang tua gitu Yang ngelihat gue pingsan Dan Versi Gue sendiri Yang pingsan itu Apa yang gue alami Yang pertama Gue ceritain versi Orang-orang di sekitar gue Yang ngelihat gue pingsan Jadi pas itu tuh Gue demam Demam tinggi gitu Itu sampai Nggak sadarkan diri ya Dan Kadang-kadang Gue itu sampai Ngingau gitu Gue tuh Pingsan Cukup lama gitu Jadi Pingsan terus sadar Pingsan lagi Sadar pingsan lagi gitu kan Itu kurang lebih Totalnya itu Sekitar 3 harian Gue pingsan Kayak gitu Kondisinya parah lah Pokoknya Dan Pas itu Pas hari pertama itu Gue belum dibawa ke rumah sakit Jadi masih di rumah aja gitu kan Dan Itu tadi Umumnya orang sakit gitu Badan gue panas Terus Gue ngigau gitu Sama ya Badan keringat dingin Pokoknya kayak orang sakit Biasalah Itu medis banget gitu kan Sampai akhirnya Orang tua tuh Bawa ke Dokter Itu setelah sehari ya Gue ngalamin kayak gitu Mereka tuh belum mikir Hal-hal kesambet Kayak gitu Mistisnya tuh belum Jadi pendekatan secara medis dulu Dilakuin Gue dibawa ke rumah sakit Dan Gue disuruh rawat inap disana Nah selama rawat inap disana itu Kondisi gue tuh tetap sama aja Jadi gak ada perkembangan ya Gue bangun kayak gitu kan Sebentar Nanti ntar pingsan lagi Bangun pingsan lagi Badan panas Kayak gitu terus Dan setelah ditanya ke dokter gitu Ini sakitnya apa sih dok Dokter pun gak ngasih jawaban yang memuaskan ya Kalau menurut dokter itu Oh ini cuman virus bu katanya Kalau ditanya virusnya apa ya Dokter gak tau lah Mungkin Untuk menjawab itu virus apa kan Butuh tes yang lebih lanjut ya Jadi dokternya gak bisa jawab Dia cuman bisa ngasih tau Kalau Ini tuh sakit karena virus gitu Oke gak apa-apa Gue pingsan Eh gue pingsan Gue sakit itu selama Tiga hari disana Dirawat di rumah sakit Dan Gak ada perbaikan sama sekali Gak ada perkembangan sama sekali Sama aja kayak gitu pokoknya Dari masuk sampai gue disuruh pulang Setelah tiga hari ya Itu gue disuruh pulang Karena gak ada perkembangan Yaitu sama aja lah Kondisi gue tuh kayak gitu Akhirnya setelah tiga hari Kan gue dibawa pulang gitu kan Nah ngelihat kondisi gue yang masih kayak gitu Sebenernya orang tua tuh Belum mau pulang Tapi gak tau lah Disuruh sama dokternya Udah pulang aja ini di obat Jalan aja katanya Nanti ditunggu juga nanti Akan baikan dengan sendirinya gitu Yaudah mau gak mau Akhirnya dibawa pulang Tapi tuh tadi orang tua Ikhtiarnya tuh gak berhenti Sampai disitu Jadi Mereka itu Nanya Nanya gitu ya Ke orang pinter gitu Dan intinya Gue diobatin sama Orang pinter itu Setelah tiga hari Dirawat di rumah sakit Gak ada perkembangan Dan Sore itu Habis mahrib ya Itu Gue didatengin sama Budhe Budhe itu Orang yang tau Ilmu begituan Tapi Versi kejawennya Sama ada satu ustad Tetangga gitu Yang dateng Itu dari versi Islaminya gitu Nah Kayak gitu Jadi ada dua pendekatan lah Dari kejawen Sama Dari itu Dari Agama gitu ya Udah Kita diobatin Sama Beliau-beliau ini Alhamdulillah Setelah Gak beberapa lama Setelah setengah jam Kalau gak salah ya Gue dikasih minum Sama ustad Sama Udah diobatin Sama budhe gitu Setengah jam Kemudian itu Gue sembuh total Gue langsung bangun Dan Gue langsung Minta makan Karena lapar ya Dan Menariknya lagi Sebelum Gue bangun Budhe itu Sempet bilang Ini Sana sih Siapin makanan gitu ya Ibu tuh Suruh Nyiapin makanan Karena sebentar lagi Dia bakal bangun Dan bakal Minta makan Dan Itu ternyata Beneran kejadian Gue nyabangun Sekali bangun Gue langsung Minta makan Nah Itu kurang lebih Kejadian yang dialami Sama orang-orang Di sekitar gue Pas gue Ngalamin kesambet Jadi ya Sebenernya Kejadiannya tuh Biasa-biasa aja Nah Terus gimana Dengan apa yang Gue alamin Selama masa Pingsan itu ya Selama Boleh dibilang Koma lah ya Tapi kalau Koma kan kesannya Serem banget Jadi ya Gue pake silap Pingsan aja deh Pas selama gue pingsan itu Itu gue mengalamin Banyak hal disana Dan gue gak tau Ini gaib Atau ini hanya Halusinasi doang Itu gue gak tau Hal terakhir Yang gue inget Sebelum Gue pingsan itu Itu gue jalan balik Ke rumah Dan setelah itu Udah gue nyampe rumah Setelah itu Gue gak inget apa-apa lagi ya Dan pas itu tuh Gue ngerasa Jadi apa yang gue inget Nanti tuh udah berubah Gue ngerasa kayak Itu bukan di alam gue Jadi memorinya Gak terlalu kuat juga Gitu Dan kejadian yang gue alamin Itu juga Cukup membingungkan Gitu Sangat beda dengan Apa yang kita inget Kita mengalami hal nyata Gitu ya Dan Ini yang gue alamin tuh Boleh dibilang Hal setengah nyata Setengah halusinasi Gitu lah Nah Pas gue sampe rumah Gue pingsan gitu Gue itu ngerasa gitu ya Pas gue udah Di rumah situ Itu Entah kenapa Tiba-tiba gitu Di samping gue itu Ada Tiga sosok Mahluk ya Ada tiga sosok Mahluk yang gue Gak tau itu apa Itu tuh wujudnya Mereka tuh pake jubah hitam Semua dan Ukuran mereka itu Tinggi-tinggi banget ya Kalau gue ngeliatnya Dengan usia gue Yang mungkin Pas itu udah Berapa ya usia Sepuluh tahunan kali ya Itu tuh Seinget gue gitu Tinggi mereka itu Udah hampir Nempel ke Langit-langit Rumah gitu ya Mungkin tingginya Sekitar Dua Sampai tiga meter lah Dan Gue sering banget ya Sebenernya Di pengalaman Yang gue alamin gitu ya Itu gue sering banget Sebenernya Ngelihat sosok ini ya Sosok pake jubah hitam Dan mereka itu Tinggi banget Sosok-sosok Besar gitu lah Itu gue sering banget Ngeliat kayak gitu Nah pas itu Gue tuh ngerasa Dikelilingin sama mereka Dan Gue tuh digandeng ya Digandeng dan Sebenernya bukan digandeng sih Tapi kayak dipaksa gitu Gue dipaksa keluar rumah lagi Dan Gue diajak Jalan gitu ya Jalan-jalan Ngikutin mereka Gue dipaksa Ditarik gitu kan Dan pas itu Gue ketakutan Gue bukannya tenang Bukannya santai Enggak Karena itu tadi Apa yang gue liat itu Bukan makhluk yang wajar ya Buat gue itu nyeremin banget Dan Selama gue jalan-jalan itu Gue keluar rumah Gue kayak diajak keliling kampung gitu Tapi Disana tuh ada hal yang menarik Jadi misal ada hal yang Gue perhatiin Secara Khusus ya Misal Gue ngeliat di pinggir jalan itu ada Kasur lagi dijemur gitu kan Nah gue tuh ngerasa kasur itu tuh Jadi membesar Itu tuh Gede banget Dan Kasur itu tuh tiba-tiba Kayak mau nindih gue Kayak gitu Dan gue panik Gue shock gitu Nah disitu gue akan teriak-teriak gitu kan Gue bakal ketakutan Dan Ya Itu tuh Nyakitin banget sebenernya Kalau gue inget-inget ya Gue masih inget sih sebenernya Beberapa hal yang itu Dan setiap gue inget Nyampe sekarang bahkan ya Itu tuh Gue ngerasa Nyesek banget Pokoknya di dada Dan itu tuh bener-bener menakutkan gitu Ada lagi Selain kasur gitu ya Gue ngeliat Ada air Di ember gitu Tiba-tiba airnya tuh jadi Gue banyak banget ya Gue kayak Bener-bener kayak apa ya Gue kayak mau tenggelam Kayak gitulah Mungkin gini ya Kalau kalian pernah ngeliat film Batman Gue lupa Batman yang apa gitu Itu tuh Batman kan sempet berhalusinasi Tentang hal-hal yang Dia takutin gitu ya Nah kurang lebih tuh kayak gitu Jadi bener-bener gue pas dibawa jalan-jalan itu tuh Gue kayak disiksa ya Disiksa secara kejiwaan gitu Itu dengan hal-hal yang mungkin yang Gue takut ya Dan setelah itu Maksudnya gue mengalamin ketakutan yang sangat berlebih itu Gue biasanya akan kebangun sebentar gitu kan Dan Ya gue akan teriak-teriak gitu Terus Tiba-tiba gue pingsan lagi gitu Nah pas gue pingsan lagi itu gue ngerasa kayak Gue ditarik lagi sama si sosok-sosok hitam itu Dan gue dibawa jalan lagi Suasana disana tuh Mirip dengan yang gue alami Pas gue cerita tentang Rogo Submo ya Jadi Itu tuh alamnya tuh beda Beda alam Kalau di alam kita kan itu terang banget gitu kan Gue inget banget Gue dibawanya tuh siang-siang Cuman Disitu tuh suasananya tuh redup Jadi gak Gak terik Kayak di alam yang asli itu Nggak Disana tuh pemandangannya tuh redup banget Agak-agak gelap gitu Dan warnanya tuh cenderung ke Abu-abu Atau Hijau Kayak gitu Pokoknya beda banget lah dengan Alam sadar kita Itu beda banget Udah gue dibawa jalan-jalan lagi Muter-muter kampung Akhirnya Dan akhirnya Sampailah gue di sebuah sumur yang Tadi sempet gue kencingin Gue dibawa kesana Dan gue dilempar ke dalam sumur itu Dan ya Demi Allah itu Gue ngerasa bener-bener Ketakutan yang Sangat-sangat takut ya Karena pas itu gue masih kecil Dan gue harus dilempar ke dalam sumur Yang gelap banget waktu itu Dan di atas gue Gue ngelihat itu Makhluk-makhluk itu tuh berdiri di atas sumur situ Dia nungguin terus ya Di atas gitu Dan gue di dalam sumur itu Sendirian Gue cuman bolak-balik Bolak-balik Gue coba naik ke atas Tapi Gak bisa Kayak gitu Dan seinget gue Gue di dalam sumur itu Beberapa hari Disana Jadi Gue ngalamin Malam hari Gue ngalamin siang hari Gitu ya Siang hari aja udah gelap Apalagi malamnya itu Malamnya tuh gelap banget Dan Dan selama di dalam sumur itu Gue ngerasa bener-bener yang Ketakutan Yang Sangat Takut gitu ya Gue gak tau istilahnya apa Itu bener-bener kayak puncaknya ketakutan Sampai akhirnya Suatu hari gitu ya Gue udah Beberapa hari disana ya Gue gak makan Gue gak minum Pokoknya ya Ini namanya Bukan alam gue ya Bukan alam nyata gitu kan Kadang Juga Ini Tiba-tiba lompat-lompat Kayak gitulah Pokoknya gue ngerasa disana itu udah beberapa hari Gue gak makan Gue gak minum Dan dengan kondisi yang sangat ketakutan gitu ya Sampai akhirnya suatu hari Itu gue ngelihat ada Satu sosok gitu ya Di atas Singkat cerita Gue tuh ditolongin gitu Gue ditolongin Dibantu itu buat naik sumur Tapi naik sumurnya itu gue gak inget Entah pake tali Entah pake tangga Gue gak inget Yang jelas Gue tuh tiba-tiba udah di atas sumur aja Dan 3 makhluk hitam yang dari kemarin itu di atas sumur itu Itu udah gak ada semuanya Nah akhirnya Gue dibawa sama si sosok itu Itu ada sosok pria ya Tapi gue gak kenal itu siapa Itu gue digandeng gitu Gue digandeng Jalan lagi Dengan pemandangan yang sama ya Yang agak gelap kayak gitu Itu gue digandeng Terus akhirnya gue dituntun ke rumah gue sendiri Yang gue yakin Kalau misal disitu Meskipun gue udah tau jalannya Tapi di alam situ tuh Gue gak yakin Kalau misal gue sendiri Gue bisa pulang ke rumah Nah akhirnya karena bantuan beliau ini Gue digandeng Dan akhirnya gak berapa lama Itu gue sampai di rumah Dan selama digandeng itu Gue disuruh tutup mata ya Gue gak boleh Melek Pokoknya udah gak usah ngeliat intinya kayak gitu Digandeng aja Dan tau-tau gue udah di depan rumah Setelah gue di depan rumah Tiba-tiba Gue udah gak inget apa-apa lagi Dan yang gue inget itu tadi Gue udah kebangun Dan disana udah Ada orang-orang ya Dan disitu gue ngerasa Laper bang Gue gak tau Apa sih sebenernya yang terjadi sama gue Apa yang sebenernya gue alamin waktu itu Gue gak yakin Tapi Gue tuh ngambil kesimpulan Kalau Setelah gue Kencing di sumur itu Entah ini bener atau enggak ya Mungkin mereka tuh Ngambil Ini ya Mereka tuh narik roh gue Tapi bukannya mati ya Ini tuh mirip kayak roh go sukmo gitu Jadi roh kita jalan-jalan Tapi badan kita tuh masih hidup Nah Kurang lebih Itulah mungkin yang gue alamin tuh kayak gitu Jadi gue dipaksa keluar Ditarik sama mereka Mereka itu tadi mungkin Mereka gak terima Dan akhirnya tuh tadi Mereka pun Nyiksa gue ya Selama perjalanan Dan Gue ditaruh di dalam sumur itu Dan gue masih inget nih Rasanya Di sumur itu tuh kayak gimana gitu Dinginnya air tuh kayak gimana Gelapnya disana kayak gimana Suara gue pas teriak itu Gemaknya kayak gimana Itu semuanya gue masih inget Sampai sekarang Bahkan Kalau tiba-tiba gitu ya Gue inget Air gitu Yang tiba-tiba membesar Atau Gulungan kasur yang Tiba-tiba mau nindih gue Kayak gitu Itu tuh Gue masih agak sesek Ngepas sampai sekarang Dan itu pengalaman udah Berpuluh-puluh tahun ya Yang lalu gitu Tapi Itu setiap gue masih inget itu Gue masih bisa ngerasain Rasanya kayak gimana Nah itulah Pengalaman Yang dibilang kesambet Gitu ya Yang pernah gue alami tuh kayak gitu Mungkin Setiap orang Yang pernah Dinyatakan kesambet Itu pengalamannya beda-beda Gue gak tau ya Ini cuman Pengalaman gue Kayak gitu Rasanya kesambet Itu kayak gitu Dan sebenarnya Dari sisi medis itu Bisa mereka bilang Kalau gue tuh halusinasi Karena Itu tadi gue demam tinggi kan Orang kalau demam Biasanya tuh Otak agak kacau gitu kan Dan mereka tuh berhalusinasi Mungkin bisa jadi Seperti itu gitu Cuman Yaitu tadi Ada dari dua sisi ya Dari sisi medis itu Mungkin seperti itu Kalau dari sisi Gaibnya Itu adalah Barusan yang Gue ceritain itu tadi Dan sampai sekarang Gue tuh masih Bingung Kenapa gue sering banget Ngelihat sosok Tiga Sosok bukan tiga sih Kadang gue cuman Ngelihat satu Atau dua Atau bahkan Lebih banyak ya Sosok hitam Pake jubah Dan ukurannya tuh Sangat besar Bahkan sampai sekarang gitu ya Gue tuh masih sering banget Ngelihat sosok itu Sosok itu mirip Dengan Yang pernah gue lihat Di cerita Kereta jenazah Itu sosok-sosok Yang bawa Kereta jenazah Itu tuh Seperti itu Dan Yaitu tadi itu Salah satu Contohnya yang pernah Gue lihat lagi Masih banyak Contoh-contoh lain Pengalaman-pengalaman Gue lain yang Dimana gue ngelihat Sosok hitam Besar itu ya Ya nanti Insya Allah Kedepannya gue ceritain lagi Cerita tentang Sosok-sosok hitam itu Siapa gitu Nah Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah Mau dengerin Udah mau nonton Video ini Sedikit banyak Support dari Teman-teman semua Itu Bikin gue semangat Untuk terus Berbagi cerita Horror ya Baik yang Gue alamin sendiri Maupun Orang-orang di sekitar Gue yang alamin Dan Kalau misal Kawan-kawan ada Cerita horror Atau apa Itu bisa di-share Ke gue Nanti Nanti masalah Mekanismenya Seperti apa Kita atur Baranglah Nah Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Jaga kesehatan Kalian selalu Tentunya Kembali Gue ucapin Banyak-banyak Terima kasih Buat kawan-kawan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Gue mau ucapin Mohon maaf Banget Kalau misal Belum sempet Balesin Komentar Kawan-kawan ya Karena Belakangan ini Gue agak Sibuk Jadi maaf banget Kalau misal Balasnya itu Agak telat Tapi Gue usahain Gue selalu coba Buat bisa Terus berinteraksi Sama kawan-kawan semua Nggak lupa juga Seperti biasa Gue pengen ucapin Banyak-banyak Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah subscribe Channel ini Sekecil apapun Dukungan kalian Itu sangat berarti Buat Kemajuan Dan berkembangnya Channel Apak Horror ini Dan juga Terima kasih Gue ucapin juga Buat kawan-kawan Yang baru mampir Baru main Baru nengokin Channel ini Nah kali ini Ada satu cerita Yang pernah Gue alami Sama Salah satu Temen kecil gue Namanya Johnny Nah gue kenal Johnny ini udah Dari SD ya Sampai sekarang Sampai udah Punya anak gitu Kita itu masih Akrab ya Masih sering main Bareng Kalau misal Gue lagi pulang Kampung gitu Nah Johnny ini Nama asli ya Bahkan gue juga Heran gitu Zaman segitu Zaman gue masih kecil Udah ada temen Yang namanya Menurut gue Keren banget gitu Johnny gitu Sementara yang Ya temen-temen gue Yang lain itu Namanya masih Nama-nama tradisional ya Dia udah Namanya udah Keren banget lah Pokoknya Dan dia orangnya asik Akhirnya itu tadi Gue akrab Sampai sekarang Nah ceritanya tuh Suatu hari gitu ya Kebetulan gue Sama Johnny itu Kan sering main Bareng Nah kejadian ini Itu sekitar 10 Atau 15 tahun Yang lalu Itu gue sama Johnny Itu sering nongkrong Di depan rumah dia Dan kebetulan Rumah dia itu Sekitar 15 meter Di depannya itu Ada rel kereta api Gitu ya Nah posisi rumah Johnny Itu Lebih tepatnya tuh Di belakang rumah gue Tapi gak tepat Di belakang ya Tapi Sebelah sisi kanan Nah suatu malem Gue tuh nongkrong Sama Johnny Di rel gitu Kita udah sering banget Pokoknya nongkrong disitu Rame-rame gitu kan Nah pas malem itu Kebetulan cuman Gue sama Johnny doang Sebetulnya Selama kita nongkrong disana Kita itu udah sering Ngelihat Sesuatu yang Di luar nalar ya Boleh dibilang Sesuatu yang gaib gitu Salah satunya itu Kita itu sering Sering itu maksudnya Beberapa kali gitu Itu ngelihat Ada sosok Kuntilanak Itu tuh terbang Dari Ada salah satu pohon Disana Pohon Randualas Sosok itu tuh terbang Dari ujungnya Si pohon randualas itu Turun ke bawah Itu ke sebuah Pohon waru Dan pohon waru itu Tepat di Pojokan Kebun Rumah gue Nah Randualas itu Itu gak terlalu jauh Sama rumahnya Johnny Jadi disebelah kirinya Itu cuman beda Berapa rumah Disitu tuh ada Kuburan Dan di dalam Kuburan itu tuh ada Pohon randualas Nah itu Pohon randualas Yang gue maksud gitu ya Jadi kita sering banget Ngelihat itu Sosok kuntilanak itu Terbang Bolak-balik ya Kalau gak dari Randualas ke Pohon waru Ya sebaliknya Dari pohon waru Ke randualas Nah randualas itu Kan tinggi banget Sementara Pohon waru Di belakang rumah gue itu Itu tuh gak terlalu tinggi Dari dulu tuh Segitu-gitu aja Paling tingginya Sekitar 2 meter Jadi kita tuh Sering ngeliat itu Dia terbang Tapi gak ada suara ya Gak ketawa Gak apa Dia cuman terbang aja Dan itu Beberapa kali Kita ngeliat Nah Suatu hari Karena pohon itu Dirasa udah Tinggi banget Terlalu gede gitu Dan Warga sekitar Juga khawatir gitu ya Jadi randualas itu kan Pohonnya itu Tinggi dan Dahannya tuh Kesamping gitu kan Ngelebar kesamping Itu tuh udah Hampir nutupin Semua Tanah kuburan Disitu Kebetulan kuburannya tuh Gak terlalu Gede Jadi tuh udah Hampir ketutupan Semuanya gitu Dan akhirnya Kuburan itu tuh Kesannya jadi Angker banget Dan gelap gitu Akhirnya Atas dasar Musyawar warga Gitu kan Diputusin Kalau Pohon itu tuh Bakalan ditebang Ada pro kontra Pastinya gitu Tapi Mau gimana lagi Kebetulan Suara yang setuju Itu yang Ditebang gitu Akhirnya Gak lama Setelah itu Pohon itu pun ditebang Nah Dalam proses penebangan itu Mungkin temen-temen juga Sering denger ya Cerita orang nebang Pohon terus sakit Kayak gitu kan Nah Kejadian ini juga sama Beberapa orang yang Melakukan penebangan itu Itu jatuh sakit gitu ya Tapi Alhamdulillahnya tuh Gak ada yang sampai meninggal Kayak gitu tuh Gak ada Jadi lumayan lama Proses penebangan Pohon itu Itu kurang lebih Sekitar 4 hari ya Dan disana Yang nebang itu Kalau gak salah Sekitar 5 atau 6 orang Jadi tuh Bener-bener Pohonnya udah Gede banget Akhirnya Mau gak mau Itu tadi Harus ditebang Nah Setelah ditebang Kuburan itu Jadi keliatan Lebih terang Lebih asri gitu Tapi ada efek buruknya juga Jadi bukan Gak ada masalah Setelah pohon itu Ditebang Tapi ada masalah baru Konon Pohon itu kan Banyak yang Nungguin gitu Banyak penunggunya Nah Penunggunya itu Pada ini ya Pada nyebar Lari kemana-mana Dan Itu tuh sempat Masuk ke beberapa Rumah warga gitu ya Yang Gue gak tau sih Cuman bener gaknya Gue gak tau Tapi menurut warga tuh Kayak gitu Banyak yang Digangguin gitu Terutama warga-warga yang Ada di sekitar Kuburan itu Kalau gue rangkum sih Mungkin ada 10 cerita Kali lebih dari 10 cerita Tapi Gue gak akan ceritain itu Satu persatu Karena itu tadi Gue gak terlalu yakin Itu bener gaknya gitu Bisa aja Itu cuman Ngarang-arang Atau gimana Nah Gue mau ceritain aja Salah satu cerita Yang kebetulan Gue dan keluarga gue Alami Karena itu tadi Rumah kita Termasuk deket sama Kuburan ya Posisi kuburan tuh Di belakang Cuman Di belakang rumah Cuman di seberang rel Nah setelah Pohon itu ditebang Tepatnya Terakhir ya Pohonnya terakhir Pohon itu selesai ditebang Nah sore harinya nih Ini pengalaman pertama Dan ini yang Gue alamin Itu gue lagi mandi Mandinya tuh Mahrib-mahrib gitu Emang sebenernya Gue udah dipesenin Sama orang tua ya Kalau mandi tuh Jangan mahrib gitu Nanti ada Apa ya namanya Peri penjala Atau apa gitu Itu Hantu perempuan Yang suka Ngegangguin orang lagi Mandi pas mahrib gitu Tapi ya Gue namanya anak muda gitu Karena masa bodoh gitu kan Udah akhirnya Gue pas lagi Adhan gitu Gue mandi gitu kan Adhan kan biasanya Bebarengan tuh Sama semua Antara Masjid mushola yang satu Dan yang lain tuh Sama gitu kan Giliran berhenti Kan berhenti semua tuh Nah pas lagi Momen berhenti semua Dan itu habis Itu tiba-tiba Gue mau denger suara Cewek ketawa Itu kenceng banget Itu tuh kayak Suaranya tuh Ketawanya tuh Menuhin Kamar mandi ya Dan disitu tuh Jantung gue jujur Jantung gue tuh Mau copot gitu Pas ngedenger suara itu Akhirnya gue belum kelar gitu kan Masih ada sabun lah Segala macem Belum dibilas gitu Gue langsung ambil handuk Gue langsung keluar gitu kan Dan pas itu Kondisi di rumah tuh Lagi sepi Gue lupa ya pada kemana Cuman lagi sepi Cuman gue doang Akhirnya gue lari Ke rumah sebelah Itu tuh disitu ada Budi ya Budi tinggal disitu Akhirnya gue minta ditemenin Sama Budi Ya gue ceritain gitu kan Tadi gue mandi Terus Tiba-tiba ada suara Cewek ketawa gitu Nah Udah malem itu kelar Maksudnya Alhamdulillahnya Gue gak nyampe di Kasih liat yang Aneh-aneh gitu ya Tapi malemnya Kejadiannya Jadi pas gue ngalemin Gue diketawain Pas lagi mandi Itu malem kemis Nah Ini tuh malem Jumat Jam 12 Maleman Teng lah Itu gue inget banget Waktu itu lagi Ada acara Apa ya Dunia lain Kalau gak salah Pokoknya Acara-acara horor Kayak itu tuh Masih naik daun ya Dan pas itu Gue lagi nonton Jam 12 malem Tiba-tiba gitu Itu gue ngedenger lagi Ada suara Cewek ketawa gitu Cekakakan kayak gitu Itu tuh di belakang Rumah Di kebun gitu Dan Ya Gue yakin Gue familiar banget Dengan suara ketawa Itu Gue yakin Itu tuh suaranya Suara ketawanya Kuntilanak Dan Gak cuman gue doang Yang denger Ternyata adik gue Juga ngedenger Dia dari dalam rumah ya Dia tiba-tiba keluar gitu kan Mas Tadi ngedenger ada suara ketawa Gak Dia ngedenger gitu Itu mungkin Kuntilanak yang di belakang Kali yang di Pohon Waru gitu Yang Suka pindah-pindah Ke Randu Alas gitu Ya Kita berdua setujulah Ya mungkin itu Kuntilanak Itulah Tapi Yang penting Dia gak ngeganggu gitu Dia gak masuk ke rumah Nah Gak lama setelah itu Jadi rumah gue kan di dapur Itu di Belakang dapur itu tuh Masih ada Satu ruangan lagi ya Yang rapet gitu Semua pintu di kunci itu Nah Antara itu tadi Dapur sama Ruangan yang belakang itu kan Ada pintu kayu Sama jendela gitu Nah Gak lama setelah Tadi kita diketawain itu Mungkin sekitar jam setengah satuan lah Itu tuh tiba-tiba Ada Suara Jendela itu Dekat tok 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 Itu beberapa kali Pas itu gue lagi sama adek kan di belakang Ya kita saling Nengok gitu kan Saling liat-liatan gitu Wah ini siapa nih yang ngetok gitu Di belakang tuh Gak mungkin ada orang gitu Itu gak mungkin banget Karena pintu belakang tuh Pakainya pintu besi ya Kalaupun ada yang masuk Itu pasti Kedengeran lah Kalaupun di jebol gitu Suaranya juga pasti Bakal kencang banget kan Nah Kita itu heran gitu Ini siapa yang ngetok gitu Nah setelah itu Setelah suara ketokan itu hilang Tiba-tiba kita ngedenger ada suara Ayam Anaknya ayam gitu Piak-piak-piak-piak Kayak gitu Wah kita langsung berpikirkan Wah ini pasti kuntilanak nih Ini kuntilanaknya udah masuk nih Terus abis itu udah Gue sama adik gue langsung kabur Masuk ke dalam rumah gitu Akhirnya kita Nongkrong di depan rumah gitu kan Ngumpul sama anak-anak yang Ngumpul sama anak-anak yang lain gitu Dan ya kita ceritain Cerita yang tadi kita alami ke mereka gitu Tapi ya malam itu Udah Itu aja yang kita alami Jadi cuman suara doang Sama diketokin ya Jendela itu Nah Puncaknya itu Dialamin sama adik gue yang Bontot Jadi gue punya dua adik gitu kan Cowok semua Dan ini yang ngalamin tuh adik yang bontot Waktu itu dia Kalau gak salah tuh masih SMP Atau SMA gitu ya Gue lupa Jadi di rumah itu kan ada Studio musik kecil-kecilan gitu Di dalamnya tuh ada Ada drum kayak gitulah Lengkap lah ya Buat kita main-main sendiri gitu Nah pas itu lagi Mahrib Menjelang mahrib Adik gue tuh Dia main drum gitu Di studio itu Di ruangan itu Di kamar Kamar depan ya Dia tuh lagi main drum Kan dia gak tau tuh Kalau misal udah mahrib Atau gimana gitu kan Kecuali kita kasih tau Nah pas itu tuh Dia udah Mahrib intinya Dan dia tuh masih terus lanjut Main drum Karena gak tau Kebetulan juga Dari luar kan Suaranya gak Gak terlalu kedengeran gitu kan Udah dia asik main drum Dan Gak lama setelah itu Dia tuh nengok ke Sisi kanan dia gitu Disitu kan ada pintu keluar studio Pintu studio musik kan biasanya ada double ya Pintu luar sama pintu dalemnya Nah Ini yang pintu dalemnya itu Itu di atasnya Bagian atasnya itu ada Satu Bagian yang kosong gitu ya Seukuran pintu lah Bagian yang kosong Tingginya itu sama langit-langit Kurang lebih sekitar 40 sentian Jadi gak terlalu Lebar lah ya Enggak 44 50 senti lah Setengah meter lah Kurang lebih segitu Jadi gak terlalu Lebar juga Nah Pas adik gue lagi main drum Dia tuh nengok ke atas itu Ke atas pintu Situ Itu tuh dia ngelihat Ada sosok cewek Rambutnya panjang banget Dan dia lagi nunduk Di Celah itu ya Celah atas pintu itu Dan Menurut adik gue Itu tuh Ya itu sosok kuntilanak Nah Dia pelan-pelan gitu kan Karena ngelihat itu Dia di dalam ruangan Dan Posisi sosok itu tuh Di atas pintu Akhirnya dia Gimana gitu Dia mikir tuh Aduh gimana Caranya bisa kabur gitu kan Akhirnya dia melipir gitu Buka pintu Dan dia langsung kabur gitu Nah pas itu Gue lagi di Ruang tengah kan Dia kak guru sambil teriak gitu Wah gitu Sambil ngos-ngosan Terus kenapa gitu kan Tadi itu di kamar ada Ini ada kuntilanaknya Ya udah Gue sama Adik gue Sama bapak juga Waktu itu Sama ibu juga Akhirnya nengokin kesana kan Nengokin Wah udah gak ada gitu kan Udah-udah Udah tutup aja pintunya Tapi lampunya udah Biarin nyala aja Nah Gue yakin gitu ya Itu sosok Itu sosok Cewek itu tuh Adalah sosok yang Gentayangan ya Yang tadinya di Pohon Randu Alas itu Gara-gara ditebang Akhirnya dia Jadi Neror masuk ke Rumah-rumah orang gitu Salah satunya itu Di rumah gue itu Nah kebetulan emang Kamar depan itu Itu emang Itu tadi Kamar khusus buat Studio musik Dan disana rapet gitu Yang gak ada cahaya masuk Orang masuk kesitu kan Juga termasuk jarang Jadi tuh Kayak jadi tempat yang Cukup nyaman Buat dia tinggal disana gitu Dan Setelah kejadian itu Itu udah kita Diemin aja gitu Dan Kemungkinan gitu Sosok itu tuh Lumayan lama Tinggal di kamar depan Rumah kita itu Ada kali beberapa bulan Karena setelah itu Itu ada beberapa Temen yang Sempat ngelihat lagi Jadi Di kamar depan itu kan Ada Kaca gitu kan Kaca Studio musik lah Biar kelihatan dari luar Gitu kan Nah ada temen yang Ngelihat Itu tadi Di dalam kamar itu Ada sosok cewek Yang lagi berdiri gitu Nah mungkin Dia masih Tinggal disana Waktu itu ya Kalau sekarang sih Alhamdulillah Studio musiknya udah Dipokar Dan itu udah Difungsikan lagi Sebagai kamar Terutama untuk Kamar tamu ya Dan sepertinya Sosok itu udah Nggak ada ya Meskipun Setiap orang yang Tidur di kamar itu Itu katanya gitu Itu ngerasa ada yang Nemenin gitu Itu sampai sekarang Dan Gue sendiri gitu Yang Punya rumah gitu ya Tuan rumahnya Gue juga nggak berani Kalau misal Tidur disana gitu Gue lebih Ya udah milih Mending tidur di lantai deh Tapi di ruang tengah gitu Nggak di kamar depan Gue nggak tau sih Sampai sekarang Itu tuh kamar Masih ada isinya Yang itu Atau nggak gitu Cuman pas gue tanyain Ke temen gue Yang pinter gitu Katanya sih udah Nggak ada gitu Dia cuman Mampir-mampiran aja Dan mungkin Salah satu tempat Yang nyaman Buat dia mampir itu Ya kamar depan Di rumah gue itu Nah selain Cerita itu tadi Kuntilanak yang Gentayangan itu Sebelum randu itu Ditebang Gue jadi ingat juga nih Kita juga Gue sama Joni ya Pas itu sama Ada temen-temen Yang lain juga Itu kurang lebih Sekitar jam 1 malam Kebetulan kita Kalau nongkrong di rel itu Itu sampai pagi Itu ya Sampai hampir pagilah Jam 3an gitu Karena rel itu tuh Cuman Difungsikan Untuk ngangkut Ngedeket gitu kan Kita dari jauh Kita dari jauh udah Ngelihat dan Kita udah ketakutan Sebenernya cuman udah Tungguin aja gitu kan Karena kita ramean Akhirnya kita jadi berani Nah setelah Udah agak deket Cewek itu tuh Tiba-tiba Berhenti di depan Kuburan itu ya Kuburan yang ada Randu alasnya itu Dan Dia duduk disana Dia pertama berhenti Berdiri aja Terus dia ngadep ke Kuburan Kemudian dia duduk Di rel gitu Dan Dan dia duduk disana Itu lumayan Lama juga Mungkin sekitar Ada 10 menitan Kita perhatiin Terus gitu kan Akhirnya Kita juga bosen gitu kan Akhirnya kita sambil Ngobrol-ngobrol gitu Kita nengok Masih ada gitu Dan tiba-tiba Setelah itu tadi Mungkin sekitar 10 menitan Tiba-tiba Cewek itu tuh terbang Terbang Khusus Ke ini Ke apa Randu alas yang Ada di kuburan itu Nah itu mungkin ya Satu sosok yang sama ya Yang Gentayangan tadi Yang masuk ke Rumah gue juga Nah Itulah kawan-kawan Salah satu cerita Dari Gue dan Temen gue Si Johnny Maaf-maaf Kalau misal Ceritanya Gak terlalu seram Ya karena Ini cerita Yang gue ceritain Apa adanya Yang pernah Gue alami Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah Menonton video ini Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi yang menunaikan Sekali lagi Terima kasih banyak Jaga kesehatan Kalian selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu cerita Tentang Pesugihan gitu Yang gue dapet Dari Seseorang Dari Temen gue Dimana waktu itu Dia sama istrinya itu Kerja di Sebuah keluarga Gitu ya Dia kerja di Sebuah keluarga Yang boleh Dibilang Lumayan cukup Lumayan kaya Itu di Desa sebelah Tapi gue gak tau Masalah kebenaran Cerita ini Bener atau enggak Itu gue gak tau Gue gak bisa Ngejamin Keasliannya Karena Yaitu tadi Ini cerita Gue denger Dari Orang lain Dari temen gue itu Nah Sebelum kecerita Seperti biasa Gue pengen ucapin Banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan Subscriber semuanya Terima kasih Atas support Dan dukungannya Dan terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang baru mampir Baru main Baru nengokin Channel Apak Horror ini Nah Kejadian ini tuh Kurang lebih Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya Temen gue ini Umurnya Lebih tua Dari gue Sekitar 5 tahun Lebih tua ya Cuman dari dulu Emang Kita akrab Kita sering main Bareng Dan akhirnya Dia menikah Kemudian Itu tadi Dia kerja sebagai Pembantu Di keluarga tersebut Suaminya tuh Kerja jadi sopir Kalau istrinya tuh Jadi pembantu rumah tangga Nah Cerita mengenai Daleman Keluarga itu sih Sebenarnya didapat Dari istrinya ya Karena Istrinya kan Kerjanya di dalam rumah Kalau suaminya kan Kerjanya di luar rumah Suka nganterin Inilah Nganterin suaminya itu Sama sesekali Nganterin istrinya juga Mereka kerja disana tuh Nggak lama Jadi sekitar Sebulan Semingguan lah Jadi belum lama ya Terus Kemudian mereka Memutuskan untuk Mengundurkan diri Bukan tanpa alasan Mereka mengundurkan diri Juga karena mereka itu Melihat sesuatu Mereka tahu Tentang sesuatu Yang terjadi Yang ada di Keluarga itu Nah Pas awal-awal kerja Sebenarnya si Temen gue itu Namanya Ruslan ya Si Ruslan itu Udah sering Dikasih tahu Atau Ngedenger dari Tetangganya gitu Berita-berita miring Mengenai Keluarga itu gitu Katanya Keluarga itu tuh Keluarga nggak beres Atau Ya itu tadi Karena katanya Mereka itu Melakukan pesugihan Dan pesugihan itu Pesugihan tuyul gitu Jadi Pas Waktu itu Itu memang Sering banget ya Kejadian kayak Tetangga tuh Duit hilang Segala macem Itu sering banget Dan Memang Di keluarga Tempat Ruslan kerja itu Itu boleh dibilang Nyari duitnya tuh Nggak jelas gitu Gitu ya Kayak misal Si Ruslan nganter suaminya Gitu Itu cuman Ya kayak makan siang doang Terus Ya nggak tau lah Dia cuman jalan-jalan aja Terus nanti pulang lagi Kayak gitu Jadi emang Kalau kata si Ruslan Juga emang Nggak tau Maksudnya Kalau ditanya Si suami usahanya apa Ya dia juga nggak tau gitu Pokoknya kesehariannya tuh Lebih sering kayak gitu Kalau kata istrinya Ruslan Si ibu bos Yang di rumah itu juga Ya nggak ada usaha apa-apa Jadi cuman di rumah aja Dia menjadi ibu rumah tangga Gitu Nah berita yang beredar Keluarga itu tuh Melihara Tuyul Mungkin temen-temen Udah pernah Kalian nonton Film Lama Ini yang ada film Tuyul gitu kan Ya kurang lebih kayak gitulah Cuman Kalau menurut penuturan mereka berdua Si Ruslan sama istrinya Itu Beda sama kayak yang di film-film Kalau di film-film kan Itu tadi Suaminya Melihara Si laki-laki melihara Tuyul gitu Terus Istrinya yang jagain di rumah Jaga lilin gitu kan Nah untuk kasih makan Tuyulnya itu Kalau nggak salah itu dikasih Darah ayam atau apa Gitu ya Gue lupa Nah Berdasarkan cerita Mereka berdua Ini tuh beda gitu Mungkin Yang namanya Metode kayak gitu Selalu berkembang juga Kali ya Mungkin beda-beda ya Beda orang Beda apa Perjanjiannya pun beda gitu Mekanismenya beda Gue juga nggak tau sih sebenarnya Kayak gimana Ini ya Gue ceritain berdasarkan Apa yang mereka ceritain aja Jadi suatu hari gitu Yang bikin si istrinya Ruslan itu yakin Kalau Bosnya itu Pelihara Tuyul Pernah suatu malem Dia nggak sengaja gitu Mungkin udah agak malem ya Sekitar jam 10 malem gitu kan Itu istrinya tuh Lagi nggak sengaja Masuk ke Dalam rumah gitu Karena mau manggil Mau ketemu sama ibunya Dia tuh mau izin pulang Nah pas udah masuk Di ruang tengah gitu kan Dia tuh udah Berada di depan kamar Tapi kamarnya Pintunya tuh Ngebuka sedikit gitu Dan dia belum sempet Ketok-ketok gitu ya Dia baru berdiri Di depan kamar Di depan kamar bosnya ya Waktu itu Nah dia tuh Ngelihat bosnya Di dalam kamar itu Itu dengan Satu sosok gitu ya Itu sosok kecil Sebesar Anak kecil lah ya Mungkin Bayi Di bawah 1 tahun Laponya masih kecil gitu Dia tuh lagi Nenenin Itu tadi Bayi itu tadi Nah setau Istrinya Ruslan Si suami istri itu kan Belum punya anak Makanya dia agak bingung gitu kan Pas melihat Wah Itu lagi Nenenin siapa ya Terus Bukannya dia ngetok gitu kan Dia karena penasaran Akhirnya dia ngintip dulu gitu Sebentar Dan Dia tuh kaget banget Ternyata Yang disusuin itu Kalau dilihat Sepintas itu Bayi gitu Tapi setelah dilihat Agak lama ya Mungkin 3-5 detik Ternyata itu Bukan bayi gitu Jadi Sosok itu tuh Kurus Rambutnya tuh Panjang Tapi jarang-jarang gitu Tipis ya Rambutnya tipis banget Dan rambutnya tuh Boleh dibilang Udah mulai memutih gitu Nah Si sosok itu tuh Nenennya tuh Apa ya Boleh dibilang Katanya sih ganas banget gitu Ganas banget Ngisepin Itu Nenen Si bosnya itu Sampai kadang kelihatan Si bosnya tuh Meringis kesakitan gitu Yang nahan sakit Mungkin itu tadi Karena Saking ganasnya gitu ya Mungkin digigit-gigit Kayak gitu Gue juga gak tau ya Cuman katanya ceritanya Kayak gitu Si tuyul itu Nenengnya tuh ganas banget Pindah kanan-kiri 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 Kayak gitu Nah ngelihat Pemandangan kayak gitu Akhirnya si Istrinya Ruslan Gak jadi kan Dia akhirnya kebelakang Terus nyariin si Ruslan Nah disitu Dia cerita ke Si Ruslan Apa yang barusan Dia lihat gitu ya Ya dia cerita Apa yang barusan Dia lihat Semua yang dia lihat Dia tuh Berani sumpah gitu ya Katanya dia tuh Ngelihat Si bosnya itu lagi Nenenin Tuyul gitu Si Ruslan ya Percaya Gak percaya gitu Awalnya emang Gak percaya Tapi Itu tadi Istrinya sampai Nangis-nangis gitu kan Dan mungkin karena Takut ya Takut Kenapa-kenapa Karena kan Yang namanya Pesugihan gitu Di masyarakat kan Yang namanya Pesugihan itu kan Biasanya suka Dapet tumbal Atau kayak gimana Nyari tumbal Segala macem Kayak gitu kan Nah takutnya tuh Mereka tuh Jadiin tumbal Makanya Si istrinya tuh Takut banget Nah Gue gak tau juga nih Ini mungkin metode baru ya Kalau yang kita lihat Di film itu kan Tuyulnya tuh Dikasih makan darah Sementara Yang Dilihat sama Si istrinya Ruslan Mungkin itu tadi Cara melihara Tuyulnya tuh Kayak gitu Dikasih nenen gitu Sama Si bosnya Yang perempuan Memang Kalau dilihat Agak aneh sih Si jadi bos Laki-lakinya itu Itu badannya Tambung seger Itu kan Ya mungkin Karena banyak duit lah Nah kalau si bos Istrinya itu Itu cenderung kurus Kering gitu lah Pokoknya kurus banget ya Cuman emang bagian Maaf ya Maksudnya bagian dadanya Emang agak besar gitu Tapi udah Disitu Setelah malam itu Si istrinya Ruslan Sama Ruslan Akhirnya memutuskan untuk Minta pindah Minta keluar gitu Tapi gak pernah Tapi gak ngasih tau Kalau dia tuh Ngelihat sesuatu Yang gak Jadi intinya besoknya Mereka temui Itu bos-bosnya Dan Minta keluar Minta izin Untuk keluar dari Pekerjaan mereka itu Nah setelah Ruslan sama istrinya Keluar Itu tuh berita Masalah Tuyul-tuyul itu tadi Itu makin Santer ya Makin rame lah Intinya ada yang Makin sering Banyak yang kehilangan Segala macem Nah si Ruslan juga Jadi banyak yang Nanyain kan Gimana sih selama Kerja disana gitu Tapi Ruslan sama istrinya itu Tetap Merahasiakan itu gitu Dia gak mau Ngasih tau Takutnya nanti Itu tadi Ada anarkis Dari masyarakat Segala macem Dia menghindari Itulah intinya Jadi cerita Apa yang istrinya Lihat disana itu Apa yang Ruslan Alami dengan Bos laki-lakinya Itu semuanya Dikip sendiri ya Jadi gak Diamongin ke Warga situ Katanya sih Setelah Ruslan Sama istrinya keluar Itu udah Ada pengganti Gak lama setelah itu Ya seminggu lah Tapi Sama Gak lama Mereka juga Sekitar Dua bulan gitu Setelah itu Mereka pun pergi Keluar dari Maksudnya keluar dari Pekerjaan itu ya Nah Baru beberapa Tahun kemarin Dua atau tiga tahun kemarin Itu Si Ruslan Ngedengar Kalau Mantan bosnya itu Yang perempuan itu Meninggal Dan Konon katanya Menurut cerita warga Gitu Meninggalnya itu Boleh dibilang Ya gak wajar lah Gak wajarnya itu Terlalu cepat gitu ya Yang tadinya itu masih sehat Kelihatan sehat Tiba-tiba Meninggal gitu Tapi memang Kalau dari Mukanya sih Sebenarnya Kelihatan sakit ya Dia kayak kurang gizi gitu Kurus kering Mungkin Penyebabnya itu tadi Karena Sering disedotin Sama si Tuyul itu Kali ya Gue juga gak tau sih Nah Kalau kata Orang pinter nih Menurut penerawangan Orang pinter Ini gue kata Ruslan juga ya Jadi Si Tuyul itu tuh Nenen sama istrinya itu Bener-bener Parah banget ya Nyedotnya ya Jadi gak cuman Nyedot susunya doang Tapi Dia nyedot Apapun tetes darah Yang keluar dari sana Itu disedot Sama si Tuyul itu Jadi sebenarnya Si istrinya tuh Merasakan Ya bener-bener Kesakitan ya Pas Ngelakuin Seperti itu Dan katanya tuh Dilakuinya tuh Hampir setiap hari Gue gak tau Kebenaran Masalah ini Gue sendiri Jujur gue gak tau Ini gue cerita Berdasarkan Dari Ruslan aja ya Apa yang dia Sampaikan ke gue Gue ceritain lagi Nah Balik lagi ke Istri bosnya Yang meninggal Setelah Ya Bosnya meninggal gitu kan Terus Dimakamin gitu ya Nah setelah di Pemakaman itu pun Ada cerita lagi Yang beredar gitu Katanya di Jenasahnya gitu Di mayatnya itu Keluar darah terus ya Di bagian dadanya gitu Jadi Gue gak tau Mungkin Ada luka Alia di bagian Itu Di payudaranya Dan Itu Ngakibatin Itu tadi Darahnya tuh keluar Terus sampai Bahkan mau dikuburin gitu Masih Bercak merahnya tuh Kelihatan banget gitu Dan warga sih tuh Semuanya ngelihat itu Tapi Setelah Kejadian itu pun Si Ruslan tetap Tutup mulut ya Dan Dia gak mau ngasih Tau Ke siapapun Masalah Apa yang pernah dia alami disitu Dan Ruslan ini Ini pake Nama samaran ya Pake nama asli dia Yang sebenernya Dia pas kerja disitu tuh Panggilannya bukan itu Jadi Warga sekitar itu Kenal Ruslan itu Bukan pake nama Ruslan ini Itu tadi gue menghindari Siapa tau Ada yang ngedenger cerita Orang-orang situ Cerita yang gue ceritain ini ya Karena ini kan di youtube Bisa aja Siapa aja Bisa ngedenger cerita ini Makanya Makanya gue pake nama Ruslan yang asli gitu ya Yang gak dikenal Sama Warga situ Ya intinya sih gue Beberapa kali ngedenger cerita Masalah pesugihan ya Terutama pesugihan tuyul gitu Yang Cukup rame gitu Cukup marak gitu Waktu itu Beberapa tahun yang lalu Dan Itu tadi Metode Atau mekanismenya tuh Beda-beda Setau gue Jadi apa yang di film Apa yang ada di masyarakat Itu beda-beda Untuk masalah Gimana tuyul kerja itu Gue juga gak tau Itu ya Mungkin yang paling tau Si bosnya Ruslan itu ya Kalaupun bener Dia melakukan pesugihan Dan tuyul itu Nah Kurang lebih Itulah Salah satu cerita Tentang pesugihan Yang diceritain Sama temen gue Si Ruslan Dan Ruslan ini Nama asli dia Yang tidak dikenal Sama warga masyarakat Di sekitaran Tempat dia kerja Dulu itu Nah Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah Mau nonton video ini Pokoknya Apapun masalahnya Apapun Problem hidup kita Jangan sampai lah Kita melakukan Hal-hal yang kayak gitu ya Jalan pintas Bukan kebaikan Yang pasti yang didapat Tapi cuman keburukan Nanti di belakangnya Sekali lagi Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah ngedengerin Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Jaga kesehatan Kalian selalu Tentunya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai cerita Jawa Barat Terima kasih Rumah itu Rumah itu rumah bangunan Belanda Rumah tua Tapi kondisinya Waktu itu Sudah sangat baik Tapi menurut cerita Rumah itu tuh Sebenernya Sudah sekitar 37 tahun Itu gak pernah Ditempatin ya Boleh dibilang Rumah itu tuh Sempe Ambruk Atapnya gitu Karena Itu tadi Gak pernah Ditempatin Gak pernah Dirawat Sampai Akhirnya Rumah itu tuh Dibeli sama Kepala Desa Dan akhirnya Direnovasi Setelah Direnovasi pun Sekitar Dua tahun Itu juga Gak pernah Ditempatin Karena ada Beberapa Alasannya Dan alasan itu Berhubungan dengan Hal-hal yang gaib Hal-hal yang mistis Dimana Di rumah itu tuh Banyak banget Gangguan mistisnya Kuat banget Jadi Siapapun yang Nempatin disana Itu Gak akan tahan lama ya Paling lama itu Katanya seminggu Penghuni terakhir itu Sebelumnya Sebelum ditempatin Sama Ujan dan kawan-kawan Rumah itu tuh Sempat dikontrakin Ke beberapa orang Gitu ya Tapi itu tadi Mereka ga ada yang kuat Kalaupun ada yang kuat Paling lama tinggal disitu tuh Seminggu Udah habis itu Mereka pergi lagi Karena Menurut mereka itu Banyak banget Gangguan disana Nah Selain Ujan Gue tuh ada Satu lagi Temen yang gue kenal Itu namanya Arif Itu temen Sama satu Angkatannya Ujan ya Dan kita sama-sama Satu kosan Jadi Pas ngedenger cerita itu tuh Gue dari dua orang Si Ujan sama Arif gitu ya Boleh dibilang ya Gue percayalah Ceritanya ini valid Gitu Hari pertama Mereka tinggal disana Itu semuanya Baik-baik aja Jadi mereka banyak Bersih-bersih Segala macem Kayak gitu ya Dan selama Dan selama bersih-bersih itu Mereka tuh menemukan Satu benda yang Cukup menarik Gitu ya Benda itu adalah Lukisan Dan lukisan itu Waktu itu Posisinya masih Terbalik ya Ya Menurut mereka Karena itu tadi Lukisan dengan Posisi terbalik itu Katanya terlihat Lebih menyeramkan Gitu kan Akhirnya Lukisan itu pun Dibalik Seperti Umumnya Lukisan dipasang Gitu ya Jadi Dalam lukisan itu tuh Itu ada sosok Perempuan Ya Gue gak tau ya Cantik gaknya ya Itu sosok perempuan Dan Perempuan itu tuh Kayaknya Perempuan lama ya Mereka pake Baju Tradisional Gitu lah Mungkin Kalo kalian bayangin Itu Mirip-mirip Lukisan-lukisan Bali Kayak gitulah Gue sendiri Gak tau ya Gambaran pastinya Seperti apa Si Ojan tuh Cuma nyebutin Itu tuh Lukisan perempuan Pake Baju tradisional Katanya kayak gitu Lebih mirip Kayak ke Lukisannya Seorang penari Nah Gue nyebutin penari Disini Bukan Mengacu Pada cerita Yang kemarin Sepert viral ya KKN di desa penari Sama sekali bukan Cerita ini gak Kepengaruh sama sekali Dengan cerita itu Dan gak ada hubungannya Sama sekali Ini murni cerita Sebelum Bahkan sebelum Gue tau Ada cerita itu ya Ini murni dari Ojan Tentang pengalamannya Selama KKN Di Sumedang Sehari Dua hari Mereka tinggal disana Itu gak ada masalah ya Paling Kalaupun ada ya Masalah-masalah kecil Kayak Kok merinding ya Gitu Kok hawanya gak enak Kayak gitu Lebih cenderung kayak gitulah Tapi belum ada interaksi Dari penunggu Di rumah itu Yang cukup ekstrim Itu belum ada Sampai Akhirnya ada Satu hari gitu Salah satu tim KKN dia itu Cewek Itu main ke tempat itu Ketempatnya si Ojan Itu sampai Lumayan malam ya Sekitar jam 8 Atau jam 9 Gitu Nah Pas dia mau pulang Itu dia lagi Pamitan kan Ke si Ojan Arif Dan kawan-kawan Itu dia Ngelihat di Belakang Jadi dia Posisinya udah berdiri Di pintu keluar ya Dan dia tuh Ngelihat di Pintu belakang Situ tuh kayak ada Cewek Jalan gitu Itu tadi Cewek pake Baju tradisional ya Itu lagi jalan set Gitu Tapi itu cepet banget Dan temennya si Ojan itu Baru ngasih tau Itu besoknya Pas malemnya Dia cuman diem aja Dia gak cerita apa-apa Udah dia pulang aja Dan malem itu Si Ojan sama Arif Dan kawan-kawannya itu Begadang ya Gue sendiri Gue gak tau Program kerja mereka apa Gue kurang tau Karena ya Pas itu Gue masih junior dia Dan ya Gue gak banyak Tanya lah Masalah Kegiatan KKN Dia seperti apa Gue belum terlalu tertarik Dengan hal itu kan Jadi gue cuman fokus Di cerita horornya doang Udah malem itu Dia begadang kan Sama Arif Dia kan begadang Di ruang tengah gitu Pake tikar gitu lah Gelaran kayak gitu Nah C.O.jan tuh Ngelamun gitu kan Ngeliatin si Lukisan yang ada Di tembok itu Dia tuh ngeliatin Cukup lama gitu kan Sebenernya pikiran dia Udah gak fokus Ke Kegiatan Dia hari itu Dia fokus di Lukisan aja gitu Dia penasaran Ini tuh sebenernya Lukisan siapa gitu Lukisannya tuh udah Agak buluk katanya Udah kotor ya Karena ya tuh Tadi udah gak terawat Dan Konon lukisan itu tuh Udah ada Dari semenjak Rumah itu Berdiri Berarti udah Berpuluh-puluh tahun Yang lalu Rumah itu kosong kan Sempet 37 tahun Itu kosong Plus Dua atau tiga tahun Berarti sekitar Empat puluh tahun Yang lalu lah Mungkin ya Nah C.O.jan tuh Merhatiin lukisan itu Terus dan Gak tau Tanpa sengaja gitu Mungkin waktu itu C.O.jan mikirnya Perasaan C.O.jan doang Gitu ya Lukisan itu tuh Matanya Tau-tau bergerak sendiri Gitu Ke kanan Ke kiri Gitu Pelan gitu kan Nah C.O.jan tuh Kaget gitu kan Astaghfirullahalazim Rip-rip Dia manggil si Arif Rip-rip Lukisannya Matanya jalan Gitu kan Si Arif ketawa doang Gitu kan Oh lu ngarang lu Gitu Selah kegiatan Balik lagi ke rumah itu Waktu itu Cuma ada Arif Sama Beberapa temennya Si O.jan tuh Masih di luar Nah kali ini Si Arif yang ngelihat Si Arif inget Omongannya O.jan semalam Gitu kan Katanya lukisannya Jalan sendiri Gitu Si Arif juga Cerita ke Temen-temennya Yang lain Gitu kan Akhirnya Arif juga penasaran Gitu kan Sambil makan Di ruang tengah situ Dia ngeliatin lukisan itu Gitu Dan Bener aja Ternyata Si Arif juga Ngelihat Kalau lukisan itu Matanya jalan sendiri Gitu Dan Dia Akhirnya ngasih tau Temen-temennya Woi Ini matanya beneran Beneran si O.jan Gitu Bener yang dia bilang Katanya matanya jalan sendiri Gue barusan ngelihat Sumpah katanya Nah gara-gara Si Arif juga ngelihat Si O.jan juga ngelihat Akhirnya mereka Semua Gitu kan Akhirnya Pergi ke rumahnya Pak Kepala Desa Situ yang punya rumah ya Dia ceritain Pak ini di rumah kan ada lukisan Gitu Pas itu lukisannya kan kebalik Terus Kita Balikin ke posisi Ngadep keluar Gitu ya pak Jadi Lukisannya tuh kelihatan Disana tuh ada Perempuan Pake baju tradisional Kayak gitu Si pak kepala desanya tuh Agak marah gitu ya Wah Ini harusnya Gak boleh Dibalik kayak gitu Udah biarin aja Nutup katanya Itu tuh Pokoknya jangan deh Intinya kayak gitu Pak kepala desanya tuh Sedikit agak Menutup-nutupi gitu ya Mungkin Beliau ini juga Punya pengalaman Yang gimana gitu Nah udah Akhirnya Si Arif Sama Temen-temennya Itu minta maaf Gitu kan Sama si Ojan juga Pas itu dia ikut Minta maaf Ya Ojan minta maaf Wah nanti kita Balikin lagi ke semula Akhirnya mereka pulang Ke rumah kan Si pak kepala desa Juga ikut kesana Nah itu tadi Lukisannya tuh Ditutup lagi Dibalikin lagi Tapi masih Nempel Masih ngegantung Di dinding situ Nah udah hari itu Selesai Urusan sama Pak kepala desa Termasuk urusan Sama lukisan itu kan Nah Ada kejadian lagi Itu malam harinya Berarti Pas itu mereka udah Tidur semua Nah si Ada salah satu Temennya Ojan Tapi bukan Arif ya Salah satu temennya Gue lupa namanya siapa Itu malam-malam Dia lagi mau Kencing gitu kan Kebangun Sekitar jam Satuan gitu Nah mereka Mereka tuh udah pada Tidur semua kan Nah temennya ini bangun Dia mau kencing Dia lewat ruang tengah Situ kan Dan Dia Ngelihat Lukisannya itu udah Posisinya udah Ngebuka lagi Dia kan inget banget Pas siangnya tuh Lukisan itu ditutup Nah sekarang Malam-malam Itu lukisannya ngebuka lagi Akhirnya dia penasaran Kan ini siapa yang ngebuka Nah temennya itu Ngedeket ke Lukisan itu Terus dia Perhatiin Perhatiin Si sosok yang ada Dalam lukisan itu Dan Dia gak menemukan Apa-apa Dia cuman Merinding banget Katanya Dan Dia dikagetin Sama Ada sosok yang Bergerak Di samping dia Gitu Dan sosok itu tuh Sosok penari Yang ada Di lukisan itu Dia kaget Banget Gitu kan Itu sosok penari Itu tuh lewat Di samping dia Berjalan ke arah Dapur Nah Diikutin lah Si sosok itu Ke dapur Gitu kan Karena dia penasaran Meskipun takut Tapi dia penasaran Yang lain udah pernah Lihat lukisan itu Matanya jalan Sementara dia itu Belum Akhirnya dia ikutin Dia pengen punya cerita Juga mungkin ya Akhirnya diikutin Ke belakang Tapi di belakang Tuh gak ada Siapa-siapa Akhirnya udah Dia tuh Lanjut tidur Baru Keesokan Harinya itu Diceritain Ke anak-anak Gitu kan Nah Pas paginya Mereka pada bangun Semua Terus langsung Ngecek gitu kan Lukisannya Seperti apa Gitu Dan ternyata Lukisan itu Sudah nutup lagi Wah Makin ceritanya Makin Rame lah Disitu Makin heboh Gitu kan Ini sebenarnya Sebenarnya ada apa sih Di balik lukisan ini Gitu kan Akhirnya mereka Penasaran semuanya Malam itu Malam kemudian Semalam kemudian Akhirnya mereka itu Tungguin Si lukisan itu Mereka semua Kumpul di tengah Didurunya di tengah Sambil ngeliatin Si lukisan itu Dan lukisan itu Masih posisinya Terkutup ya Sudah kita tidur disini Kita liatin Apa yang terjadi Ya namanya Anak muda kan Mereka Ramean Berani lah Dan mungkin Mereka sedikit Iseng Dan penasaran juga Nah ditungguin Sampai tengah malam Gitu Tuh gak terjadi Apa-apa Akhirnya mereka kan Ketiduran Gitu kan Nah setelah Entah jam berapa Gitu si Ojan nih Kali ini si Ojan Yang bangun Dia bangun Tengah malam Gitu gak sengaja Gitu kan Ngelirik ke lukisannya Lukisan itu tuh Ternyata posisinya Udah ngebuka lagi Gitu Dan dia Ngeliatin sosok Dalam Lukisan itu tuh Sama Kayak yang pertama Dia lihat matanya tuh Gerak-gerak gitu kan Akhirnya Dibangunin lah Semua Temen-temennya Gitu kan Wui Ini matanya gerak lagi Sumpah gue lihat tadi Matanya tuh gerak lagi Gitu Nah udah akhirnya Mereka semua bangun Dan Gak lama Setelah itu Ada salah satu Temennya Temennya Ojan Cowok Itu tuh Tiba-tiba Dia diem aja Gitu ya Dia cuman duduk Diem Terus dia mundur Ke pojokan gitu kan Akhirnya Mereka Pada Takut gitu loh Ini anak kenapa Gitu kan Kenapa dia Diem aja Gitu kan Nah si Arif tuh udah curiga Nih Wah Jan Ini kerasukan nih Jan Ini kerasukan nih Gitu Akhirnya bener aja Si Temennya itu Dia tiba-tiba bangun Gitu kan Dan Dia tuh jalan Ke belakang Ke belakang rumah Dan Ternyata Mereka tuh baru tau Ke belakang rumah Itu ngebuka pintu sendiri Gitu ya Dia keluar Akhirnya temen-temennya tuh Si Ojan Arif dan yang lain Itu pada ngikutin Sampai jalan Beberapa meter ya Mungkin sekitar 10-15 meter lah Akhirnya mereka tuh Baru tau Ternyata disana Itu ada sumur Sumur itu udah Ditutup ya Tapi ditutup Pake kayu Gitu Jadi pinggirannya Pinggirannya sumur pun Udah gak ada Jadi itu cuman Lobang doang Terus ditutup Sama kayu Gitu kan Nah temennya si Ojan itu Dia terus Berdiri gitu Di atas Di samping sumur itu ya Terus dia puter Badan Balik badan Gitu kan Tapi dia gak ngomong Apa-apa gitu Terus tiba-tiba Dia itu menari-nari Gitu Gue gak tau ya Tariannya apa Yang jelas dia tuh Nari-nari Kayak gitu Kerasukan lah Kayak orang kerasukan Biasanya kan suka Kayak gitu Nari-nari Atau lompat-lompat Atau teriak-teriak Gitu kan Nah ini tuh dia Nari-nari Di samping sumur itu Dia muter-muterin sumur Gitu kan Nah temen-temennya Itu Si Ojan sama Arif tuh Ya cuman ngeliatin doang Gitu kan Mereka gak Bisa berbuat apa-apa Tapi si Arif katanya Sempet baca doa-doa Gitu kan Si Arif Lumayan pinter sih Cuman meski Ya cuman ilmunya Belum tinggi banget lah Nah dia tuh sempet Baca doa-doa gitu Nah gak lama setelah Temennya itu Nari-nari gitu Akhirnya dia pingsan Disitu Nah pas udah pingsan kan Dibawa balik lagi nih Masuk ke dalam Gitu kan Dan malam itu juga Si Arif sama temennya Itu ke rumah Pak Paladisa Dia laporan gitu kan Pak ada kejadian kayak gini Pak gak mengenakan gitu Ini masalah ada hubungannya Sama lukisan yang ada di rumah itu Kita udah tutup Gitu kan Tapi entah kenapa gitu Kalau malam hari tuh Lukisannya suka ngebuka sendiri Dan Kalau dilihatin tuh Matanya suka Jalan ke kanan Ke kiri Kayak gitu Terus Malam ini tuh Ada Salah satu temen kita itu Kerasukan Dia itu jalan ke belakang Nari-nari Di samping sumur Yang udah ditutup itu pak Katanya Nah akhirnya Pak Paladisa pun Ikut Ke rumah itu kan Sebelumnya Pak Paladisa itu Dia cuma Ngebeli rumah itu Itu beberapa tahun yang lalu ya Tanpa tau sebenarnya sejarah Dari rumah itu tuh apa gitu kan Dia beli itu dari Anaknya yang punya rumah Dan anaknya itu juga Nggak tau Ada cerita apa Di balik rumah itu Di balik lukisan itu gitu Jadi antara rumah Lukisan dan sumur ya Itu nggak tau Akhirnya Karena ada kejadian kayak gitu Jadi kejadian Ya gue singkat aja ya Jadi kejadian kayak Kerasukan Segala macem Itu nggak cuman sekali Karena mereka Stay disana itu cukup lama ya Sekitar Berapa minggu gitu Mereka stay di rumah itu Sampai akhirnya Nggak kuat kan Nah tapi sebelum mereka pindah itu Itu Pak Paladisa itu Akhirnya Inisiatif gitu Yang melakukan investigasi Beliau manggil Beberapa orang Pinter juga Yang bisa ngerti Hal-hal kayak gitu Dilakukanlah penerawangan Segala macem gitu Akhirnya Sampailah pada Sumur Jadi Intinya kayak Di sumur itu tuh Ada sesuatu gitu Dan nggak pake lama Kemudian Pak Paladisa itu Memutuskan untuk Coba membuka sumur itu Dan Dicarinya lah Sesuatu gitu Disana Di dalam gitu kan Setelah di Kasih ritual Segala macem ya Gue nggak tau Ritualnya itu Seperti apa Akhirnya disuruh lah Ada satu orang Gitu Suruh turun ke bawah Sana kan Dan Coba dicariin Disana itu ada apa sih Gitu Takutnya ada sesuatu Yang nggak baik Disana Dan nggak lama Setelah si Orang itu Masuk ke dalam sumur Gitu Nyaluk disana Mungkin kalian berpikir Kalau disana Bakal ditemuin tulang belulang Atau apa gitu kan Nah ternyata bukan Bukan itu yang ditemuin Nggak ada sama sekali Yang namanya tulang belulang Atau apa gitu Atau mayat Atau apa Itu nggak ada Yang ditemuin Justru cuman rambut disana Ada rambut panjang Sepanjang sekitar Satu meter Gitu Itu yang masih Ada di dasar sumur Dan Itu tuh Cuman tinggal sedikit ya Nggak banyak Dan akhirnya Itu pun diangkat ke atas Ditunjukin ke Kepala desa Dan Akhirnya Gue nggak tau ya Setelah itu ya Entah dikubur Atau entah diapain Gue nggak tau Nah Semenjak Kejadian itu Udah ketemu kan Si Arief sama Ojan dan kawan-kawan Akhirnya Ya memutuskan mereka untuk Pindah Jangan di rumah itulah Mereka akhirnya ditempatin Di rumah baru yang Ya Alhamdulillahnya Gitu Nyampe Acara KKN Kelar Itu semuanya Aman-aman aja Gitu Sebenernya cerita ini Cukup panjang Cuman tadi gue bersingkat aja ya Intinya kayak gitu Rumah tua Lukisan Sumur Sama beberapa temannya Itu kerasukan Gitu Sama itu tadi Ada sosok penari Yang suka mundar-mandir Di rumah itu Dan seringnya itu Ke belakang gitu Kayak ngasih Petunjuk gitu Kalau ada sesuatu nih Di dalam sumur belakang rumah itu Ya itulah cerita Tentang KKN Temen gue Di daerah Sumedang Situ Sayang sekali Banyak Bagian yang Gue gak inget Secara detail ya Jadi Cuman itu doang Yang gue inget Dari ceritanya Si Ojan Waktu itu Si Ojan nya juga Udah Agak-agak lupa gitu ya Nah jadi Maaf-maaf Kalau misal Ceritanya itu Terlalu cepet Dan gak terlalu Seram ya Karena itu tadi Itu cerita nyata Gue ceritain Berdasarkan Apa yang gue tahu Apa yang gue dengar Nah terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah Menonton Udah Mau dengerin Cerita ini Selamat Menonekan Ibadah Puasa Bagi yang Menjalankan Jaga Kesehatan Kalian Selalu Sekali lagi Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sore itu Setelah nyekar Ke makam Bapak Gue ketemu Sama Penjaga Kubur Di sana Dan Akhirnya Sore itu Ya gue Sempat Ngobrol-ngobrol Sama Dia Nah dalam Ngobrolan itu Gue banyak Menanya Masalah Pengalaman Dia Selama Ngejaga Kubur Di sana Tapi sebelum Kita kecerita Seperti biasa Gue pengen Ngucapin Banyak Terima kasih Buat Kawan-kawan Subscriber Semuanya Yang udah Ngasih support Udah Ngasih Dukungan Dan juga Buat Kawan-kawan Yang baru Mampir Baru Main Baru Nengokin Channel Lapak Horror Ini Obrolan Terjadi Terjadi Malam Jumat Keliwon Sebelum Bulan Ramadhan Gue Sama Bapak Penjaga Makam Itu Ngobrol Lumayan Lama Adalah Mungkin Sekitar Setengah Jaman Sampai Akhirnya Maghrib Dan gue Pulang Ada Beberapa Pertanyaan Yang gue Ajuin Di sana Berhubungan Dengan Itu tadi Pengalaman Si Bapak Itu Selama Ngejaga Makam Di sana Karena Makam Di situ Lumayan Terkenal Angker Juga Ada Beberapa Sosok Ada Beberapa Penampakan Yang Sering Kali Dilihat Sama Warga Di Sekitar Situ Ya Awal Pertanyaan Gue Tanya Ke Si Bapak Pengalaman Apa Si Yang Menarik Gitu Atau Ada Pernah Ngelihat Apa Si Selama Ngejaga Makam Ini Gitu Nah Menurut Si Bapak Itu Kuburan Itu Termasuk Unik Tapi Gue Nggak Mau Nyebutin Nama Kuburannya Karena Ini Privasi Gue Nggak Enak Nanti Jadi Orang Banyak Tau Nah Jadi Kata Si Bapak Kuburan Ini Termasuk Unik Ini Kali Pertamanya Dalam Hidup Dia Ngejaga Dua Kuburan Ini Maksudnya Kuburan Yang Kedua Sebelumnya Dia Pas 5 Tahun Terakhir Si Bapaknya Pindah Ke Desa Kami Ke Kampung Kita Terus Dia Juga Dipercaya Buat Ngerawat Kuburan Yang Ada Disitu Nah Kata Dia Itu Kuburan Itu Unik Kenapa Karena Setiap Kali Ada Orang Meninggal Itu Selalu Ngasih Tanda Jadi Biasanya Beberapa Hari Sehari Atau Dua Hari Sebelum Ada Orang Meninggal Itu Suka Ada Bunyi Bum Bum Itu Di Tanah Kuburan Nah Kebetulan Si Bapak Itu Rumahnya Persis Di Pinggir Kuburan Tembok Nempel Sama Kuburan Jadi Suara Itu Kedengeran Banget Nah Udah Beberapa Kali Udah Sering Banget Setiap Ada Yang Mau Meninggal Kuburan Itu Selalu Meluarin Suara Tadi Ada Suara Dentuman Yang Lumayan Keras Dan Itu Biasanya Kejadiannya Tengah Malem Pas Jam Itu Suka Ada Bunyi Itu Bum Bum Itu Dua Kali Pokoknya Ada Kayak Ledakan Di Bawah Tanah Situlah Tanah Kayak Meletup Ada Bunyi Letupan Dari Dalam Tanah Nah Selain Itu Gue pun Nanya Nah Pasti Yang Namanya Kuburan Itu Angker Apalagi Disini Terkenal Angker Pasti Ada Beberapa Sosok Disini Yang Suka Ngeliatin Nah Kata Si Bapaknya Disitu Memang Ada Beberapa Sosok Ada Sosok Yang Biasa Sosok Serem Sosok Suka Iseng Ngeganggu Kayak Gitu Jadi Macem Macem Nah Salah Satu Sosok Yang Cukup Sering Dilihat Sama Orang Itu Sosok Komodo Atau Kadal Besar Tapi Kepalanya Cewek Itu Suka Jalan Jalan Di Kuburan Sama Jalan Jalan Di Luarnya Kuburan Situ Sekitar Kuburan Situ Dan Itu Biasanya Setelah Lewat Jam 10 Malam Jam 11 Jam 12 Dia Suka Keluar Kayak Gitu Si Bapaknya Sudah Beberapa Kali Ngelihat Tapi Tadi Karena Namanya Penjaga Kuburan Pasti Mentalnya Udah Jadi Dan Dia Ngerasa Takut Biasa Aja Pas Pertama Ngelihat Katanya Sempat Takut Tapi Lama Kelamaan Ya Udah Dia Tinggal Di Samping Kuburan Jadi Si Sosok Itu Kayak Udah Dianggap Tetangga Sendiri Nah Si Sosok Kadal Itu Suka Jalan Jalan Gitu Kan Itu Suka Kadang Ngerayap Gitu Kan Kelihatan Di Atas Atas Kuburan Kayak Gitu Bolak Balik Mondar Mandir Terus Sesekali Dia Tidur Juga Tidurnya Di Bawah Keranda Situ Dan Pernah Sekali Pas Si Bapaknya Lagi Ke Kuburan Situ Mau bakar Sampah Dan Itu Malam Masih Agak Sore Jam Sepuluan Gitu Itu Tiba Tiba Didatangin Sama Sosok Kadal Dengan Kepala Perempuan Rambut Panjang Dia Disamping Dia Cuma Nemenin Doang Tapi Ngomong Gak Apa Jadi Cuma Ngedeketin Udah Habis Itu Dia Pergi Lagi Nah Itu Sosok Yang Pertama Terus Ada Lagi Sosok Yang Suka Iseng Ini Yang Suka Bikin Orang Kesambet Katanya Itu Ada Sosok Hitam Kurus Tinggi Gitu Itu Nempat Di Pohon Beringin Ya Di Tengah Situ Ada Pohon Beringin Besar Nah Disitulah Rumahnya Jadi Sosok Ini Sering Banget Kayak Gitu Ngegangguin Orang Dia Jarang Banget Nampak Jarang Banget Ngeliatin Diri Cuma Itu Tadi Iseng Jahat Suka Bikin Terutama Anak Anak Itu Suka Dibikin Kesambet Sama Dia Terus Gue Nanya Kan Gue Nanya Lagi Nah Kalau Misal Hantu Hantu Sejenis Kayak Pocong Kuntilanak Kayak Gitu Gimana Disini Ada Enggak Gitu Ya Kata Dia Kata Si Bapaknya Kalau Sosok Kayak Gitu Banyak Banget Disini Gitu Kalau Pocong Itu Nggak Hitung Lah Itu Di Pojok Itu Ada Beberapa Terus Sama Kuntilanak Biasanya Di Pohon Bambu Ada Di Atas Pohon Beringin Situ Ada Sama Ada Di Beberapa Pohon Kambuja Disitu Yang Udah Besar Itu Pun Ada Jadi Kalau Pocong Kuntilanak Kayak Gitu Udah Biasa Banget Disini Banyak Banget Tapi Ya Itu Tadi Mereka Cukup Iseng Cuman Iseng Tadi Cuman Ngeliatin Cuman Ngeliatin Doang Wah Itu Makin Sore Obrolannya Semakin Menarik Terus Akhirnya Si Bapak Terus Nyimak Biarin Aja Si Bapak Cerita Terus Si Bapak Cerita Ada Sebenarnya Satu Sosok Yang Menarik Banget Kata Dia Unik Disitu Di Kuburan Ada Sosok Perempuan Dia Pake Baju Kebaya Perempuan Muda Perempuan Muda Yang Rambutnya Kadang Disanggul Kadang Digerai Gitu Jadi Si Bapak Cuman Ingat Pokoknya Bajunya Kebayanya Itu Kayak Gitu Batik Kembang Kembang Kayak Gitu Sama Di Bawahnya Pake Selendang Batik Juga Dia Gak Pake Sendal Katanya Pokoknya Dia Sering Keliling Kuburan Situ Biasanya Itu Sore Menjelang Marib Itu Buat Ngambilin Melati Di Itu Ya Di Kuburan Kuburan Gitu Itu Kayak Ditanemin Melati Gitu Yang Gak Ada Pohonnya Maksudnya Kalau Belum Ditanemin Kambuja Gitu Sama Si Bapak Ditanemin Melati Alasannya Itu Ada Satu Sosok Yang Dia Gak Jahat Dia Keliling Kuburan Cuman Buat Ngambilin Melati Terus Melatihnya Kayak Dimakan Gitu Sebenernya Gak Dimakan Melati Jatuh Gitu Tapi Kalau Si Bapak Ngelihat Si Sosok Itu Si Perempuan Itu Dia Makan Melatihnya Gitu Nah Itu Sosok Yang Sebenernya Paling Enak Dilihat Kalau Kata Si Bapak Dia Gak Jahat Gitu Kan Dia Cuman Kayak Gitu Jalan Jalan Aja Terus Kalau Misal Kepergok Gitu Paling Dia Cuman Senyum Terus Udah Dia Kayak Malu Gitu Ya Itulah Beberapa Sosok Yang Kata Si Bapak Kuburan Itu Nah Kalau Menurut Gua Dan Penuturan Beberapa Warga Gitu Ya Si Bapak Ini Termasuk Baik Yang Jaga Kuburannya Itu Jadi Selama Dijaga Sama Beliau Ini Kuburan Itu Bersih Banget Pokoknya Jadi Bener Bener Kalau Dulu Kesannya Angker Gimana Sekarang Enggak Sekarang Bersih Banget Itu Kayak Kuburan Beberapa Hari Sekali Gitu Ya Apalagi Kalau Misal Malam Jumat Glewan Itu Bener Bener Bersih Itu Kayak Gak Ada Daun Yang Berserakan Gitu Gak Ada Itu Bersih Banget Dan Semenjak Si Bapak Ini Yang Megang Itu Sebelumnya Sebelum Bapak Ini Itu Masih Ada Beberapa Yang Orang Meninggal Terus Boleh Dibilang Den Tayangan Kayak Gitu Suka Pulang Ke Rumah Ada Isu Oh Ngeliat Ini Ngeliat Itu Nah Semenjak Kuburan Ini Dipegang Sama Si Bapak Si Bapak Itu Semenjak Bapak Jadi Juru Kunci Itu Hampir Gak Pernah Ada Berita Berita Kayak Gitu Lagi Malah Warga Heran Ini Meninggal Maksudnya Warga Yang Habis Kena Musibah Biasanya Suka Datang Pulang Nah Ini Meninggal Tapi Gak Pernah Ngeliat Gitu Katanya Kayak Gitu Si Bapak Itu Setiap Ada Orang Yang Meninggal Dia Kayak Ngelakuin Doa Khusus Ritual Didoain Jadi Dia Nanti Yang Nyari Tanah Biasanya Lokasinya Sebelum Itu Digali Si Bapak Itu Kayak Tanah Kotakan Tanah Itu Kayak Dipaculin Sama Si Bapak Di Pinggir Pinggir Sambil Dia Berdoa Dan Gak Tau Ya Kalau Gak Salah Dia Tuh Pokoknya Berputar Tujuh Kali Atau Berapa Sambil Baca Doa Kayak Gitu Nah Entah Ya Mungkin Gara Gara Itu Akhirnya Kayak Proses Penguburan Atau Roh Yang Dikubur Pun Jadi Lebih Adem Lebih Ayem Gak Ada Gangguan Apa-apa Akhirnya Tuh Tadi Yang Dikubur Disitu Kebanyakan Kayak Lebih Tenang Gitu Gak Ada Gak Ada Jin-jin Yang Nyerupain Si Jenazah Itu Buat Ngegangguin Keluarganya Itu Tuh Gak Ada Jadi Kayak Hampir Udah Udah Meninggal Ya Udah Tenang Banget Gitu Oh Oh Iya Selain Sosok Sosok Tadi Itu Sebenarnya Ada Satu Sosok Lagi Yang Termasuk Jahat Disana Itu Adanya Di Pojokan Belakang Kuburan Itu Ada Sosok Banas Pati Dua Gigi Itu Suka Jahat Suka Ngegangguin Orang Tapi Belakangan Emang Udah Gak Pernah Muncul Terakhir Muncul Sekitar Kapan 10 Tahunan Yang Lalu Eh Sorry 5 Tahun Yang Pas si bapak jadi penjaga situ awal-awal Terus katanya si bapak Itu tuh udah dipindahin gitu ya Udah dikeluarin dipindahin ke Ada kebun di deket Kuburan situ Jadi biar gak Ngegangguin lah Indinya kayak gitu dan Itu tuh Banas Pati Atau bola api ya Kalau yang belum tau Itu kan Termasuk yang jahat Yang bisa Katanya bisa Mencelakakan Kayak gitu Nah itulah salah satu cerita Dari seorang penjaga makam Di kampung gua Hasil dari Obrolan iseng Pas Abis nyekar bapak ya Malam Jumat Kliwon Sebelum Puasa Ramadhan ini Ya maaf-maaf Kalau misal ceritanya gak terlalu Seram Karena ya itu tadi Gua ceritain Apa adanya Kayak gitu Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah mau nonton Udah mau dengerin cerita ini Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Jaga kesehatan kalian Selalu Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu tempat Yang menurut gua Cukup menarik Untuk di Share ya Suatu tempat Yang terkenal Angker Dan Lokasinya itu Deket dengan Madrasah Dimana gua ngaji Pas kecil dulu Tempat itu adalah Sebuah Kuburan Yang Disebut sama orang situ Sebagai Kuburan kuda Tapi Tapi sebelum Kecerita Seperti biasa Gua pengen Ngucapin Banyak Banyak Terima kasih Buat Kawan-kawan Yang udah Subscribe channel ini Yang udah Ngasih support Ngasih dukungan Dan juga Kawan-kawan yang Baru mampir Baru main Baru nengokin Channel Lapak Horror ini Nah Kuburan kuda itu Sebenernya Ukurannya Nggak terlalu Luas ya Mungkin Sekitar 3x 4 meter Segitulah Dan Posisinya itu Di tengah Pemukiman warga Tepat persis Di samping Madrasah Nah Madrasah itu Tempat gua ngaji dulu Dan Kita seringnya Dulu pas kecil Itu dilarang Sama Ustazah ya Sama ustad Sama ustazah Disitu tuh Jangan Main di Sebelah sana gitu Maksudnya tuh Di spot Kuburan kuda itu Nah Mungkin sebagai Gambaran Kuburan kuda itu Jadi Sisi-sisinya gitu Itu ditatak Pakai batu Pakai batu Batak Sama Adalah batu Kali gitu Yang ukurannya cukup besar Itu tuh kayak jadi Pemba Itu tuh kayak jadi Pagar pembatasnya Kotakan gitu Dan Disana tuh ada Satu Kuburan Kuburan yang ukurannya Cukup besar ya Mungkin panjangnya Lebih dari Dua meter Sama Lebarnya itu Sekitar Satu meteran Nah Konon masyarakat Situ Itu percaya Kalau itu tuh Kuburan kuda Tapi Untuk ceritanya sendiri Sebenarnya Gak ada literatur Yang membahas Masalah itu ya Itu cuman cerita Dari mulut ke mulut Aja Konon kuda itu Itu punya seorang Carik Dulunya Ini gue gak tau ya Salah atau benernya Gue takutnya lupa juga Itu katanya Punya seorang carik Namanya carik Sumpel Jadi carik Sumpel itu Dulu itu orangnya Bijaksana ya Orangnya baik katanya Cuman Beliau itu Ada kekurangannya Beliau itu Bisu dan tuli Dan Hampir selama Hidupnya gitu ya Itu tuh Deket banget Dengan Kudanya itu Kemana-mana Dia tuh selalu naik kuda Kuda warna hitam Yang Katanya tuh Tinggi gagah Gitu lah Tapi gue gak tau Ceritanya Kenapa kuda itu mati Dan dikuburkan disitu Gue gak tau Itu tau-tau Ada aja disitu tuh Kuburan kudanya Si Carik Sumpel itu Banyak cerita yang beredar Di Masyarakat situ Itu terutama Orang-orang yang Tinggalnya di sekitaran Kuburan itu Itu tuh Kalau malem Itu sering Banget ngedenger Ada suara kuda Meringkik gitu Sama Ada suara itu Tadi Kuda lagi jalan Ketuplak Ketuplak Kayak itulah Suara kakinya kuda Dan ada Satu alasan lagi Kenapa Kita murid-murid Madrasah Itu gak boleh Main ke Kuburan kuda itu Karena itu tadi Disitu tuh Terkenalnya Angker Dan Sebenarnya Angkernya itu Yang sering Ini ya Maksudnya Karena Namanya anak kecil Biasanya suka Kesambet Kayak gitu kan Nah Yang bikin kesambet Itu bukan Sosok Hantu kudanya Itu bukan Tapi ada satu Sosok lagi Itu tuh Sosok Entah Jin ya Yang jelas ya Itu tuh Sosoknya hitam Besar Tinggi besar Kayak gitulah Nah itu tuh Yang suka Iseng Ngegangguin Anak-anak Yang Lagi belajar Disitu Jadi udah sering Kalau misal Anak yang Ngelanggar gitu ya Atau mungkin Namanya anak-anak Lupa gitu ya Mereka main Ke area Kuburan situ Nanti Itu tadi Entah Pingsan Atau nanti Dianya Jadi Nangis terus Ketakutan Kayak gitu Jadi kayak Keganggu Gitulah Digangguin sama Jin hitam Yang Ada disitu Yang iseng itu Dan biasanya Si anak yang Mengalami gangguan itu Itu akan jatuh sakit Nah Dalam cerita ini Sebenernya Gue gak mau bahas Masalah Sosok hitam itu ya Gue pengen bahas Hantu kuda Penunggu kuburan kuda Itu yang Sesekali Kadang Dianggap Lumayan Mengganggu warga situ ya Karena itu tadi Seringkali Kedengeran suara Meringkik gitu Bahkan Siang pun Kadang suka Kedengeran Sekitar Mungkin Antara jam 11 Sampai jam 1 Siang gitu ya Itu suka Kedengeran Sama Warga yang Rumahnya Kebetulan Bagian belakangnya Itu Dempet sama Kuburan itu Nah Ada satu cerita lagi Yang Beredar Dan cukup Santer ya Tapi ini Kejadiannya udah lama Dan belakangan Udah Enggak lagi Jadi Pernah Ada Beberapa Warga gitu Yang Ngelihat Malem-malem itu Ngelihat ada Sosok Kuda Kuda yang Tinggi besar Itu keluar dari Area Kuburan itu Dan Disana tuh Ada orang yang Sedang naik kuda ya Ada penunggangnya Gitu Nah Sekalinya Sosok kuda itu Muncul Biasanya kuda itu Akan berkeliling Kampung Dan itu juga Banyak dilihat Sama Warga ya Siapapun Maksudnya yang Ngedenger ada suara Langkah kuda Terus Mereka Nengok ke jendela Gitu Itu beneran ada Kudanya tuh Lagi jalan Sama ada yang Nunggangin disana Seorang pria Ya Kalau kata warga sih Mereka Berasumsi Kalau itu tuh Sosok carik Sumpel ya Si Empunya Kuda itu Ada satu hal yang Ditakutin sama Warga sekitar Itu mengenai Kuda yang suka Jalan-jalan malam Gitu Itu biasanya Ada pertanda Gitu Pertanda bahwa Akan ada orang yang Meninggal dalam Waktu dekat Itu salah satu Pertandanya tuh Itu Jadi kalau Kudanya itu Udah jalan-jalan Malam ya Itu dalam Mungkin kurun Waktu seminggu Itu bakal ada Warga yang meninggal Dan biasanya Kuda itu Akan berhenti Di depan Rumah Orang yang Itu tadi Kemungkinan akan Meninggal dalam Kurun waktu Seminggu itu tadi Nah dan hal itu Sempet ya Jadi momok juga Buat warga Gitu kan Kejadian Mengenai Pertanda Kayak gitu Itu udah Sering kali Terjadi Makanya Masyarakat itu Percaya Kalau kuda itu Kayak sebuah Virasat Gitu ya Sebuah Pertanda Gitu Kalau akan Itu tadi Akan ada hal Buruk yang Bakal menimpa Seseorang Kalau Kudanya itu Berhenti di rumahnya Orang tersebut Sampai sekarang Kuburan kuda itu Masih ada Dan Dulu sempat Ada orang yang Mau ngebongkar Gitu ya Ada juragan disitulah Dia itu orang Kayak gitu Ceritanya Mau Itulah Intinya Mindahin Kuburan itu ya Jadi kuburan itu Mau dibongkar Gitu kan Dia nyuruh orang Kayak gitu Buat Ngeratain kuburan itu Mau dibongkarin Tapi Katanya baru Beberapa Buah batu Yang dipindahin Gitu Orang yang Mindahin itu Langsung Pingsan disitu Dan salah satunya Juga ada yang Kesurupan Teriak-teriak Kayak gitulah Dan Sialnya lagi Gitu ya Orang Seorang juragan itu Yang Tadinya sehat Banget Gitu ya Terus tiba-tiba Malam harinya Dia jatuh sakit Dan kesokan harinya Meninggal Jadi semenjak hari itu Udah gak ada Satupun orang Yang Berani ngusik Kuburan itu Dan dibiarin Sampai Sekarang ya Tapi Warga juga Melarang Kalau tempat itu Dijadikan tempat Yang aneh-aneh ya Buat Kayak Minta-minta Pemujaan Segala macem Itu tuh warga Mereka Kompak gitu ya Kalau misal ada yang Seperti itu Langsung diusir Dari situ Warga sekarang Jadi cuman Ya Ngerawat kuburan itu Maksudnya dibersihin Segala macem Tapi Gak boleh Buat yang Aneh-aneh Nah Itulah Salah satu Cerita Tentang Kuburan kuda Yang ada di Kampung sebelah ya Itu yang deket Tempat gue ngaji Dan gue dapet cerita ini Itu udah Lama banget ya Pas gue masih kecil Dan sampai sekarang Kuburan itu masih ada Ya Ini cerita Gak terlalu panjang ya Ya Gue anggap ini Sebagai bonus track Aja lah Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah mau nonton Udah mau dengerin Cerita dari Lapak horror ini Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Jaga kesehatan selalu Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu cerita Ini pengalaman temen Dari temen ya Dia seorang SPG Namanya Ratna Nah Gue dapet cerita ini Dari temen gue Yang kebetulan Temen deketnya Si Ratna itu Tapi sebelum Kita kecerita Seperti biasa Gue pengen ngucapin Banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah mau subscribe Channel ini Yang udah mau support Udah ngasih dukungan Dan juga Kawan-kawan yang Baru mampir Baru main Baru nengokin Ke channel Lapak horror ini Nah Kejadiannya itu Kurang lebih Pas gue masih Kerja di Jakarta sana Itu sekitar Tiga tahun yang lalu Belum lama Nah Si Ratna ini Dia kan SPG gitu Dan Waktu itu Dia ada Ditawarin Sebuah event Yang rencananya Bakal digelar Di sebuah hotel Ini event yang Lumayan besar Dan Bayarannya Katanya cukup gede Juga Namun Ada sedikit Masalah disana Nah Event itu Menuntut si Ratna Buat punya Rambut yang Agak panjang Cuman Sialnya itu Dia tuh baru Potong rambut Itu beberapa Hari yang lalu Gitu Jadi Mau gak mau Buat support Event itu Akhirnya si Ratna pun Ke salon Gitu kan Ke salon Langganan dia lah Itu buat Masang Hair extension Atau sambung Rambut gitu Yaudah Tanpa Pikir panjang Indinya itu Si Ratna Ke salon itu Dan dipasanglah Rambut Sambungan tadi Setelah dari salon Dia pun langsung Balik ke Kosan dia Kebetulan dia tuh Ngekos Sekamar itu Berdua Sama Temen Sama temennya Gitu Nah Dia tuh Ngerasa mulai Ngerasain ada Keanehan Itu tuh Pas malam harinya Pas dia mau tidur Gitu ya Itu entah Kenapa Dia tuh ngerasa Ada Sesuatu Selain dia Dan temennya itu Di kamar Mereka itu ya Jadi Serana tuh Ngerasa ada orang Ketiga Disana Gitu Dia mau tidur tuh Kayaknya susah Banget Jadi cuman Kelap Kelip Kelap Kelip Agak Resah Gitu Dia ngerasa ada Sesuatu yang lagi Memperhatikan dia Gitu Mungkin temen-temen Udah bisa nebak ya Arah ceritanya itu Kemana gitu Karena Memang Beberapa kali Gue juga ngedenger Cerita kayak gini ya Dari temen-temen Cewek gue Itu beberapa Ada yang Ngalamin juga Cuman karena Gue gak dapet Cerita detailnya Seperti apa Jadi Yang gue share ini Cerita Si Ratna ini Nah udah malam itu Dia udah Agak mulai Susah tidur Gitu kan Dia cuman kelap Kelip Kelap Kelip Gitu Nah Tanpa sengaja Gitu kan Pas itu Dia tuh Kayak ngerasa Pokoknya intinya ada Yang merhatiin dia Dan Dia pun ngebuka Mata dia Gitu kan Sepintas gitu Dia tuh ngelihat Ada sosok Perempuan Yang berdiri Di samping dia Di samping tempat tidur Dia gitu Dan Dia Ya pastinya kaget dong Tapi Setelah beberapa saat Gitu Setelah dia Bener-bener ngebuka Matanya gitu kan Ternyata sosok itu Tuh udah gak ada Gitu Udah akhirnya malam itu pun Cuman segitu doang ya Dia akhirnya Tertidur juga Sampai Esok harinya Pagi-pagi Gitu Dia kan Bangun biasanya pagi Gitu kan Dia ke kamar mandi Gitu Dia habis mandi Gitu lah Ya intinya dia habis mandi Gitu Tiba-tiba dia tuh Ngedenger ada Suara jeritan Kawannya Temennya yang Sekamar sama dia Itu ngejerit gitu Ketakutan gitu Karena si Ratna Akhirnya buru-buru kan Dari kamar mandi tuh Langsung lari ke kamar Gitu dia ngelihat Temennya itu udah Duduk di Pojokan Kasur dia gitu Sambil Nunjuk-nunjuk Ke kasurnya si Ratna Nah Disitu tuh ada Potongan rambut Gitu ya Itu tergeletak Disitu Dan Temennya si Ratna Itu shock Pas bangun-bangun Kok ada rambut disitu Gitu Rambutnya siapa Gitu Makanya dia ketakutan Terus Ya akhirnya si Ratna Ingat Oh Ini kemarin Dia ngejelasin ke temennya Gitu Ini kemarin Gue baru pasang Hair extension Mungkin ya Ini Pasangnya gak bagus lah Akhirnya Terlepas gitu Nah itu buat kayak Buat nenangin Temennya si Ratna itu Akhirnya temennya Pun tenang gitu ya Udah hari itu Mereka Berangkat kerja Ada Keanehan lagi Di tempat Ratna kerja itu Di sebuah hotel ya Dia lagi Ada acara Promo produk lah Launching produk Atau apa gitu ya Itu selama di kerjaan itu Si Ratna tuh kayak Ngerasa gak tenang juga Dia tuh ngerasa kayak Ada yang ngikutin Tapi gak keliatan gitu Dan Pernah sesekali Itu dia ngerasa kayak Ada yang narik-narik Rambutnya gitu Dari belakang gitu Dut Dut Tapi pas Dia nengok Disana tuh gak ada Siapa-siapa Lah udah akhirnya Hari itu pun Selesai kerjaan dia Dia pun pulang lagi Ke kosan dia Pulang kosan Setelah bersih-bersih Segala macem Dia ngobrol sama Temen sekamarnya Akhirnya mereka pun Pergi tidur Nah malam kedua ini Si Ratna pun Ngerasa Gak enak Tidurnya gitu Sama seperti Sama seperti hari kemarin Dia tuh ngerasa Ada sesuatu Atau ada Seseorang yang lagi Merhatiin dia tidur Gitu Dia pun sama kayak kemarin Meremelek-meremelek Kayak gitu kan Sampai akhirnya Dia pun tertidur Gitu ya Dan dalam tidur itu Dia tuh mimpi Dia mimpi Dia posisinya sama Kayak lagi Sedang tidur gitu Dan Disana dia ngeliat Ada sosok perempuan Yang berdiri Disamping dia itu Nah Dia ngeliat perempuan itu Kayak lagi Ngomel-ngomel gitu Tapi gak kedengeran Suaranya ya Nah disitu ceritanya Si Ratna tuh Terus merhatiin Si sosok perempuan itu Lagi ngomel-ngomel Dan si Ratna tuh Ketakutan gitu kan Terus sampai akhirnya Dia tuh ngedenger suara Si sosok perempuan Disampingnya itu Teriak ke dia gitu Nah perempuan itu tuh Katanya teriak Itu rambut saya gitu Itu rambut saya Kayak gitu Sambil matanya tuh Melotot ke si Ratna gitu kan Akhirnya si Ratna kaget gitu kan Dia kebangun gitu Kebangun udah Keringat dingin Segala macem lah Intinya takut banget gitu kan Nah disitu dia Langsung ngebangunin temennya Terus dia ngasih tau kan Kalau dia tuh Abis mimpi kayak gini Sama ya beberapa Pengalaman Beberapa hari ini ya Itu dia ngerasa Nggak nyaman dengan Perasaan ada Sesuatu yang lagi Merhatiin dia Termasuk di kerjaan Dia itu yang Dia ngerasa ada Yang narik-narik rambutnya Kayak gitu tuh Diceritain ke temen dia Nah si temen itu tuh Ngasih Feedback gitu ya Mungkin ada yang Bermasalah dengan Rambutnya Kata si temennya itu Dan waktu itu tuh Masih tengah malam Sekitar jam satuan Jadi Akhirnya si temennya Ratna itu Kembali tidur Sementara si Ratna tuh Nggak bisa tidur Malam itu Dan dia tuh inget Kemarin kan ada Ini ya Ada rambut yang lepas Itu yang dilihat Sama temennya Di ranjangnya Ratna itu Itu kan ditaruh Di meja rias Mereka gitu kan Di atasnya situ Dan Posisi Ratna tuh Lagi tidur miring Dia ngeliatin rambut itu Gitu Dia tuh nggak sengaja Ngeliat rambut itu tuh Bergerak jalan Rambut itu jatuh gitu Terus Kayak merayap gitu Rambutnya tuh Masuk ke dalam lemari Ngeliat kayak gitu Si Ratna shock lagi kan Akhirnya ngebangunin Temennya lagi Buat Ceritain gue Tadi tuh ngeliat Rambut ini Yang kemarin jatuh itu Itu tadi jalan sendiri Gitu Dan masuk ke dalam lemari Katanya Kata si Ratna Yaudah akhirnya Karena temennya juga Ngerasa kasihan gitu kan Dan temennya juga udah Ngerasa Yakin nih Ada yang nggak beres Dengan rambutnya si Ratna Akhirnya Ditemenin lah si Ratna Intinya mereka ngobrol gitu Itu sampai pagi Dan Keesokan paginya Si Ratna buru-buru Sebelum dia ke Ini ya Ke tempat kerjanya Kebetulan itu Eventnya mulai sekitar jam 10an Nah dia tuh pagi-pagi Jam 7 itu udah Pergi ke Tempat salon Ke pemilik salonnya Ke rumahnya pemilik salon itu Kebetulan udah Kenal akrab kan Udah langganan Akhirnya dia kesana Pagi-pagi Dan Nanyain Ini sebenarnya Rambut yang kemarin Dipasang itu Dari mana sih Dia pengen tau gitu Asal-usulnya tuh Dari mana Ya cuman karena Ditanya kayak gitu Yang punya salon itu Yang punya salon itu juga Gak siap kan Dengan jawabannya Dia gak tau Maksudnya itu kan Rambut itu kan Biasanya dia beli gitu kan Tanpa tau Maksudnya itu tuh Dari mana rambutnya Akhirnya Udah Si Ratna pun pulang gitu ya Dengan perasaan yang Khawatir Was-was kayak gitu Tapi tuh tadi Karena tuntutan pekerjaan Jadi dia pun Belum berani Ngelepas Rambut yang Dia pake itu Akhirnya beberapa hari pun Berlalu Dengan Ya Kejadian yang sama ya Tiap malam itu Dia gak bisa tidur Dia ngerasa kayak Diteror segala macem Tapi Mau gak mau Itu harus Dia tanggung gitu ya Karena itu tadi Pekerjaan menuntut dia Untuk Punya rambut yang Lebih panjang gitu Akhirnya setelah Beberapa hari Dia tuh dapat kabar Dari Yang punya salon Katanya rambut itu tuh Punya seorang perempuan Usia sekitar Empat puluhan ya Perempuan itu tuh Punya rambut yang Bagus banget Waktu itu Rambutnya tuh panjang Dan bagus Lurus gitu Dan waktu itu Perempuan itu tuh Jatuh sakit Sakit cukup Lama ya Dan Karena itu tadi Kondisi rambutnya Juga Cukup Mengganggu gitu Pas Masa perawatan Kayak gitu Akhirnya Keluarganya itu Memutuskan untuk Memotong rambutnya Pas si Perempuan tadi Lagi Tidur Dan setelah bangun Si perempuan itu tuh Marah-marah gitu Gara-gara itu tadi Rambutnya tuh dipotong Karena itu rambut Kesayangan ya Dia tuh Ngerawat rambutnya tuh Emang Baik banget Dan katanya Rambutnya tuh Emang bagus Dan emang bener juga sih Rambut yang dipakai Sama si Ratna Itu tuh emang Kategorinya Rambut nomor satu Maksudnya Rambut yang masih Bagus Kondisinya ya Dan setelah Beberapa hari Itu ya Rambutnya dipotong Perempuan itu Nggak bisa bertahan Akhirnya meninggal Nah Ngedenger cerita Tentang asal-usul Rambut yang Dia pakai itu Akhirnya si Ratna Memutuskan buat Pagi itu juga Dia ke tempat salon Dan Ya Dia sangat memohon Ke Temennya itu Yang punya salon itu Buat Ngelepas Rambutnya si Ratna itu Akhirnya Nggak pakai lama Itu kan Langsung aja lah Dilepas Gue nggak tau ya Proses ngelepasnya Kayak gimana Intinya Rambut itu dilepas Dan Ya karena udah Dibeli itu kan Akhirnya Rambut pasangan itu pun Dibawa sama si Ratna Sementara dia Diganti pakai Rambut extension Yang baru Nah Dengan rambut extension Yang baru ini Alhamdulillah Itu nggak ada Perasaan apa-apa ya Nggak ada perasaan yang Kayak sebelumnya gitu ya Mungkin Sebelumnya memang Rambut yang dia pakai Itu memang Rambut yang bermasalah Itu tadi Rambutnya orang yang Sudah meninggal ya Dan Sepertinya Yang punya rambut itu Nggak terima Nggak suka Kalau rambutnya itu Dipakai sama orang lain Jadi Dia Ngegangguin si Ratna Intinya Nggak terima lah Terus Akhirnya Dia tuh konsultasi Sama temen-temennya Gitu kan Ini enaknya Rambutnya tuh Diapain gitu Nah temen-temennya sih Nyuruh ya Mending dibakar aja Atau gimana Akhirnya Rambut yang Itu yang tadi Dia pakai Terus dilepas itu Yang punya Orang udah meninggal itu pun Dibakar Dibakar sama si Ratna Dan setelah Dan setelah kejadian itu Alhamdulillahnya Sudah Nggak ada Gangguan sama sekali Terus si Ratna Setelah Event itu Kelar pun Rambut Pasangannya itu pun Dilepas ya Karena dia udah Trauma Dengan Kejadian sebelumnya Gitu kan Dia takutnya Apa yang dia pakai Apa yang nempel Di badan dia itu Ternyata punya orang Yang sudah meninggal Gitu Dan mereka Nggak rela Bagian tubuhnya itu Dipakai sama orang lain Nah ini mungkin Pelajaran juga Buat kawan-kawan Semua Terutama yang Perempuan ya Kita harus lebih Hati-hati ya Pakai sebuah Produk atau Apapun Terutama yang Dari manusia Kayak rambut Atau Ya gue nggak tau sih Biasanya Perempuan lebih tau lah Itu kan Takutnya itu tadi Itu tuh Rambut manusia Beneran Apalagi manusia itu Udah meninggal Gitu kan Nah karena Ada yang bilang Kayak gitu tuh Termasuk Itu bangkai Itu kayak udah Jadi bangkai gitu Jadi sebaiknya Jangan ditempelin Ke badan kita Nah kurang lebih Seperti itulah Cerita tentang Salah satu Pengalaman gue Yang SPG Sorry Pengalaman temen-temennya Gue yang Profesinya sebagai SPG Tentang Hair extension Yang ternyata Punya Perempuan yang udah Meninggal Ya kita ambil Hikmahnya aja Sama-sama ya Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah Menonton Udah mau dengerin Cerita ini Selamat menenikan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Jaga kesehatan Kawan-kawan selalu Dan buat Kawan-kawan pendengar Yang ada di luar negeri Jaga kesehatan Kalian juga Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ada satu cerita Dari temen gue Bang Billy Tentang Dua orang kawannya Namanya Krishna Sama Herman Nah Gue gak tau Masalah kebenaran Cerita ini Bener atau enggak Ya gue ceritain Berdasarkan Apa yang Bang Billy itu Ceritain ke gue Nah Krishna sama Herman ini Itu dua-duanya Sama-sama Agen property Mereka bekerja sama Buat nyari klien gitu Buat penjualan property Kayak gitu Tapi sebelum Kita kecerita Seperti biasa Gue pengen ngucapin Banyak-banyak Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah subscribe Channel ini Kawan-kawan Yang udah ngasih support Udah ngasih dukungan Dan juga Kawan-kawan Yang baru mampir Baru main Baru nengokin Channel Lapa Horror ini Nah Cerita tentang Krishna dan Herman ini Terjadi Sekitar dua tahun yang lalu Yang namanya Agen property itu kan Biasanya Penampilannya tuh Gimana ya Keren Rapi Gitu kan Ya pokoknya enak Dilihat lah Nah Suatu hari Si Krishna itu Ngasih dua Case gitu Ngasih Dua potensial Buyer ke Si Herman ya Buat closing Intinya Yaudah Herman sih Senang-senang aja Gitu kan Toh tinggal ini doang Gitu kan Tinggal closing doang Nah keanehan itu Mulai muncul Disini Jadi giliran Itu udah Mereka udah janjian ya Harinya gitu Untuk Kalau gak salah Untuk ngasih DP Segala macem lah Intinya dua klien itu Udah Setuju Mereka mau Ini Mereka mau beli Property yang Ditawarkan sama si Krishna Sama Herman itu Tinggal DP Tapi anehnya Di hari H Mereka janjian Itu tuh mereka langsung Batalin gitu Dan ya Si Herman bingung kan Ini kenapa sih Dibatalin gitu Akhirnya Dia cari tau kan Nah pertama Si Herman tuh Cari tau Di klien yang Pertama Kenapa sih Dibatalin gitu Nah setelah Korek-korek informasi Si klien itu tuh Bilang katanya Dia itu Bermimpi gitu ya Dia memasuki Rumah baru Tapi disana tuh Dia Ngelihat Ada Sosok Perempuan Yang lagi Merayap di Langit-langit Rumah itu Nah Karena mimpi itu Akhirnya Dia pun jadi takut Gitu ya Akhirnya dibatalin lah Pembelian rumah itu Gak puas disitu Herman pun Akhirnya Tanya lagi Dia cari informasi lagi Mengenai kenapa sih Dibatalin gitu Ke klien yang kedua Ngerinya lagi Ternyata klien yang kedua pun Mengalami hal yang sama Si klien kedua itu Juga bermimpi gitu ya Dan Dalam mimpi itu Dia memasuki rumah Yang akan dibelinya Yang udah pernah dilihat Dan Sama Dia juga Ngelihat ada Sosok Perempuan yang lagi Merayap di Dinding Sama ke Langit-langit Kayak gitu Rambutnya tuh Menggelantung Ke bawah katanya Sampai akhirnya Klien yang kedua itu Nanyain juga Konsultasi ke Orang pintar gitu ya Dan Orang pintar itu pun Ngasih Jawabannya itu Sebaiknya Jangan dilanjutin gitu Kalau dilanjutin Takutnya nanti Bahaya gitu Bisa nyawa jadi Taruhannya Nah Ngedenger kayak gitu Udah Herman Cuman pasrah gitu kan Akhirnya dia Ngasih tau ke Krishna Kalau case nya itu Nggak jadi Dilanjutin Dua-duanya Memilih mundur gitu Nah Mendengar penjelasan Dari si Herman itu Si Krishna pun Ya namanya Temen gitu kan Akhirnya dia ngertiin lah Dia cuman senyum doang Intinya kayak gitu Tapi Ada hal menarik gitu ya Si Herman itu Belakangan itu Kata si Krishna itu Agak berubah gitu Sikapnya tuh jadi Agak dingin Agak pendiam Pemurung gitu Bahkan Kalau misal dia terima Ada telepon gitu Dari Calon buyer gitu ya Itu tuh dia akan Lempar ke Temennya yang lain gitu kan Buat Terima Atau kalau misal Ya nggak ada yang terima Dia pun jadi males gitu kan Akhirnya telepon itu Ditutup Nah Pernah sekali suatu hari Si bos itu ngelihat Kelakuannya Si Herman itu Akhirnya Si Krishna pun Pengen nih Ngegali lebih gitu Sebenernya Apa sih yang terjadi Sama si Herman itu kan Sahabatnya gitu Dia tuh penasaran banget Kenapa orang ini kok Belakangan gitu Seminggu dua minggu terakhir ini kok Sikapnya agak berubah Kayak gitu Apakah dia emang udah Nggak nyaman Kerja disini Atau Ada masalah lain gitu Yang Ya si Krishna itu Nggak tahu Makanya suatu hari Dibuatlah acara makan-makan gitu Intinya ya pengen Ngobrol lebih deket kan Siapa tahu Si Herman tuh Jadi lebih relax Jadi dia mau cerita Segalanya gitu Nah udah hari itu tuh Mereka semua tim Banyakan ya Itu tuh ngadain makan malam Terus Ya tujuannya si Krishna sih Biar si Herman itu Mau cerita gitu Apa sebenarnya yang terjadi Nah setelah dirayu-rayu gitu Pertama sih awalnya Nggak mau gitu Tapi katanya sih Setelah dikasih Alkohol gitu ya Nggak tahu beer Nggak tahu apokalnya Beer deh Dikasih beer kayak gitu Dikasih alkohol Ya Ditanyain kayak gitu Mungkin karena udah Kepengaruh alkohol juga Akhirnya Nangis lah si Herman itu Dia nangis terseduh-seduh gitu kan Akhirnya dia cerita gitu Kalau Hal pertama yang dia ceritain itu Kalau istrinya tuh Baru saja meninggal gitu Nah si Krishna tuh Kaget banget kan Dia tuh nggak Tahu sama sekali masalah Berita ini Si Herman tuh nggak pernah cerita sebelumnya Atau Apalah gitu yang Ngomongin masalah istrinya gitu Itu nggak pernah sama sekali Nah tiba-tiba Hari ini dia tuh ngasih tahu Kalau istrinya tuh Ternyata sudah meninggal Beberapa hari lalu Katanya Ya akhirnya makan malam itu Selesai intinya Dan kondisinya si Herman Udah mabok parah ya Karena yang ngeliat temennya kayak gitu Akhirnya si Krishna kan Nganterin dia ke rumah gitu kan Dianterin lah pake taksi gitu Mereka berdua jalan Pulang ke si rumahnya Herman itu Nah selama di perjalanan juga Ada satu keanehan lagi gitu ya Si Herman tuh sering Meringis kesakitan gitu Dia tuh sering megangin pundak dia Dan meringis-meringis kesakitan gitu kan Akhirnya si Krishna kan penasaran gitu kan Lu kenapa sih gitu Lu sakit dia gitu Dan akhirnya si Krishna pun megang pundaknya si Herman gitu kan Dan si Krishna tuh ngerasa megang Disana tuh ada perban gitu Akhirnya dia nanya lu kenapa sih gitu Ini sakit kenapa gitu Ya si Hermannya malah marah gitu Udah lu gak usah urusin gue gitu Urus aja urusan lu Intinya kayak gitu lah Nah udah ya Krishna bingung lah Akhirnya Krishna pun diem aja Udah yang penting nyampe rumah Dianterin gitu kan Gak lama setelah itu Mereka pun sampai di rumahnya si Herman gitu Nah si Krishna tuh pesen Pak nanti saya sebentar doang pak Saya ngedrop ini Nanti tunggu sebentar Nanti saya balik lagi gitu Nah tapi pas itu udah dibayar ya Akhirnya mereka berdua pun masuk Nah si Herman itu ditaruh di sofa Ruang tamu situ Sofa depan Dan si Krishna tuh ngerasa Ada yang aneh gitu ya Di rumah itu gitu Dia sepintas ngelihat ada sesuatu gitu Pokoknya Matanya tuh kayak ngelihat ada sesuatu yang bergerak gitu Tapi dia belum berani nengok ya Dia udah fokus nurunin si Herman dulu di sofa Nah setelah itu tuh dia baru ngelihat gitu ya Dia ngelirik ke Rumah itu kan dua lantai gitu Nah Dia tuh si Krishna itu ngelirik ke arah tangga gitu kan Nah si Krishna tuh kaget banget ngelihat ada sosok perempuan itu lagi ngerangkak di pegangan tangga Itu dari atas turun ke bawah Setelah itu sosok itu tuh ngelompat ke langit-langit rumah ya Dan dia jalan menempel merangkak di langit-langit rumah situ Rambutnya tuh tergerai gitu Ngegantung sampai hampir ke bawah ya Rambutnya tuh panjang banget Ya ngelihat pemandangan kayak gitu Si Krishna pun akhirnya ketakutan gitu kan Dia lari keluar Si Hermannya ditinggalin di dalam gitu Nah dia lari keluar Maksudnya dia tuh mau kabur gitu Ternyata pas udah nyampe depan Taksi yang tadi disuruh nungguin itu ternyata udah gak ada Udah pergi gitu Dia agak kesal gitu kan Akhirnya dia nelfon ini Nelfon taksi lagi gitu Buat ngejemput dia di alamat rumahnya Herman itu Nah si Krishna tuh ingat Oh ya si Herman gitu Si Herman tuh di dalam gitu kan Dia buru-buru gitu kan Dengan ya ngumpulin segenap keberanian dia lah gitu Nekat boleh dibilang nekat Iya karena dia ingat temannya tuh Masih ada di dalam gitu Takutnya dia apa-apain Nah akhirnya dia lari lagi Masuk ke dalam gitu Nah sampai di depan pintu Dia ngeliat si Herman tuh lagi tidur disana Tapi Sialnya sosok perempuan yang dia liat Tadi lagi ngerayap di langit-langit Itu dia lagi duduk di atasnya Herman Dan dia lagi ngegigitin Bundaknya si Herman Lebih tepatnya kayak apa ya Kayak dimakanin gitu dagingnya gitu Nah ngeliat kayak gitu Si Krishna meskipun takut Tapi dia masih berpikir masalah temannya gitu kan Nah diusirlah si sosok itu tadi Intinya dia teriak Pergi loh gitu Pergi Nah Diteriakin kayak gitu Alhamdulillahnya si sosok itu tiba-tiba hilang gitu Nah akhirnya si Herman itu dibawa keluar rumah gitu kan Dipapah lagi keluar rumah Dan gak lama kemudian Si sopir taksinya tuh dateng Akhirnya mereka berdua Nginep pergi ke rumahnya Krishna Dan malam itu mereka nginep disana Kesokan paginya Si Pas Herman udah bangun gitu Terus si Krishna langsung Nanyain ke dia kan Lo tau gak apa yang terjadi semalam gitu Di rumah lo gitu Terus si Herman balik nanya Emang kenapa gitu Gue ngelihat disana itu ada perempuan yang lagi ngerayap di langit-langit gitu Dan pas ngeliat itu gue lari keluar gitu Pas gue masuk lagi Gue ngeliat Si sosok perempuan itu tuh lagi ngegigitin lo gitu Itu dipundak lo kan Nah sebenernya apa sih yang terjadi gitu Nah akhirnya si Herman itu buka mulut ceritain ke si Krishna gitu Sosok perempuan yang lo lihat semalam itu Itu adalah istri gue Wah si Krishna kaget banget kan Istri lo gimana Ceritanya gimana Dia bukan istri lo gitu Dia tuh iblis gitu kan Dia tuh setan Dan dia tuh jahat Gak mungkin lah itu istri lo Nah akhirnya si Herman pun ngebuka semuanya ya Diceritain lah dari awal Jadi intinya si Herman itu Dia ngerasa gak puas dengan apa yang dia hasilkan gitu ya Akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan cara pesugihan gitu Nah kebetulan memang terakhir-terakhir itu Kondisi keluarga Herman tuh Herman sama istrinya tuh komunikasinya lagi gak baik ya Mereka sering cek coklah segala macem Nah penyebabnya itu memang Ada perempuan ketiga, perempuan keempat Atau mungkin perempuan kelima gitu Si Herman emang agak sedikit playboy gitu sih Nah itu tadi Karena dia pesugihan dan Dia memang lagi cek cok sama istrinya Akhirnya si Herman pun ngejadiin istrinya itu sebagai tumbal Nah setelah istrinya itu tau gitu ya Kalau dirinya itu dijadiin tumbal Dia tuh gak terima Jadi sebelum meninggal Istrinya tuh sempet sakit dua hari gitu ya Dengan kondisi yang udah tau Kalau dia tuh sakitnya gak wajar gitu Akhirnya tuh sebelum meninggal Istrinya tuh bilang Gue gak terima gue diginiin gitu Dan gue akan kejar lu terus Gue akan bikin hidup lu susah Sampai lu mati Intinya kayak gitulah Nah setelah itu gue gak tau ya Ceritanya bagaimana Nyambungnya gimana Intinya setelah Istrinya itu meninggal Muncullah sosok itu tadi Perempuan yang Menyerupai istrinya Tapi itu Itu sebenernya iblis ya Iblis jahat lah Yang Sebenernya memanfaatkan Momen itu tadi gitu kan Namanya orang meninggal ya Udah meninggal aja gitu kan Cuman ya Gue gak tau lah Tiba-tiba tuh muncul Kayak gitu Ada sosok itu yang terus Neror Herman Ngeganggu Herman Boleh dibilang ya Mungkin bisa Suatu hari bisa ngebunuh si Herman itu Nah sebenernya dalam cerita ini tuh Ada pesan moral yang Bisa diambil sih Apapun masalah kita gitu ya Seberat apapun masalah kita Jangan pernah ngambil Itu tadi jalan pintas Dengan cara pesugihan Dan untuk ke pasangan gitu Kalau bisa itu Ya sesetia mungkin Kalaupun memang Udah gak ada kecocokan ya Yang namanya pasangan ya Pasti dulu pernah Ngalamin yang namanya romantis Kayak gitu segala macem Jangan sampe lah Merugikan gitu Apalagi nyampe Punya niat buruk Ke pasangan kita ya Ya semua hal yang dilakukan dengan buruk Pasti hasilnya akan buruk Intinya kayak gitu sih Nah setelah hari itu Setelah si Herman nginep Di rumahnya Krishna Dia kan siangnya pulang Ke rumah dia gitu kan Dan setelah beberapa hari Kalau gak salah itu tuh hari Jumat ya Jumat malam gitu kan Pas mereka makan-makan gitu Pas hari Seninnya Itu si Herman Sempet ngedatangin si bos Buat pamitan ya Katanya dia Udah gak mau kerja disitu lagi Dia mengundurkan diri gitu Nah setelah hari itu Si Herman itu udah Gak ada kabar sama sekali Udah hilang gitu Nomor teleponnya diteleponin juga Gak diangkat Temen-temennya ditanyain juga Gak ada yang tau Jadi bener-bener si Herman itu hilang Nyampe sekarang Gak tau keberadaannya dimana Ini menurut si Krishna ya Si Herman itu Semenjak hari itu Bener-bener hilang Jadi pertemuan terakhir Sama si Krishna itu Pas di rumahnya si Krishna itu Setelah itu Udah gak lagi Gak tau kemana lagi Dan orang yang terakhir Ditemuin itu adalah bosnya Orang yang ini ya Dalam lingkungan kerja ya Kalau mungkin saudara-saudaranya sih Gak tau juga Tapi katanya udah ditanya-tanya juga Kesaudaranya itu emang gak ada gitu ya Herman entah gak tau pergi kemana Nah kawan-kawan itulah Cerita tentang Krishna sama Herman ya Kita ambil hikmahnya aja Kita ambil sisi positifnya aja Terima kasih buat kawan-kawan Yang udah mau mendengarkan Udah mau nonton video ini Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang menjalankan Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Semoga kita tetap diberi Kemudahan riski ya Di tengah wabah yang gak kunjung selesai ini Dan semoga kita tetap diberi kesehatan Sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax